Apakah kalian sudah selesai? Berapa lama kalian akan menunggu? Cepat mulai pertandingannya, atau aku akan menganggap kalian kalah? Suara Penatu Wajing kembali berdengung di telinga mereka, yang bahkan lebih menyebalkan daripada bau lalat di jamban. Kali ini, Xiao Yan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengambil kembali gelang di pergelangan tangan Luoping dan menepuk bahu Luoping. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Duan Jinchen dan para tetua lainnya. Jangan memukul terlalu keras. Tinggalkan muka untuk keponakan bela dirimu. Pergilah. Ya, tuan tua, Luoping segera berjalan ke depan Kerui. Saat ini, Kerui sudah tidak sabar. Dia awalnya ingin menghabisi anak yang berani menantangnya sesegera mungkin dan kemudian kembali berkultivasi. Dia tidak menyangka lawannya akan begitu lambat. Lebih penting lagi, anak ini adalah paman bela dirinya. Dari percakapan antara Luoping dan Xiao Yan, dia sudah mengetahui hubungan keduanya. Namun, meskipun senioritas pihak lain satu generasi lebih tinggi, Kerui tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia paling tahu kultivasi dan kekuatannya sendiri. Bahkan jika pihak lain mengeluarkan aura yang kuat, itu tidak dapat mengubah perbedaan dalam kultivasi. Paman bela diri Luo, tolong beritahu aku. Kerui tidak ragu-ragu dan langsung menyapanya. Tolong, keponakan bela diri ke Luoping dengan enggan menerima identitasnya. Xiao Yan juga berjalan ke samping dan duduk bersila di tanah, menyesap wine sambil menyaksikan pertarungan keduanya. Master Sekte Duan Jinchen dan para tetua lainnya juga menjadi waspada. Mereka ingin melihat apakah keponakan bela diri dari dunia fana ini dapat menerima serangan Kerui. Han Junyang, Ding Zhang Shan, Ku Zhe, dan Ku Singer tahu bahwa kekuatan Luoping luar biasa. Namun, lawannya adalah seorang kultivator dari domain budidaya. Mereka tidak tahu keterampilan mendalam apa yang dia miliki, jadi mereka masih sedikit khawatir. Tinju Langit Gelap Kerui adalah orang pertama yang menyerang. Dia menggunakan teknik tinju dasar Sekte Langit yang mendalam. Meskipun itu adalah teknik tinju dasar, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, ini adalah teknik tinju yang diciptakan oleh Master Sekte Generasi Pertama. Itu telah diwariskan sejak lama dan telah ditingkatkan oleh generasi Master Sekte yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya lebih sempurna. Ditambah dengan gerakannya yang aneh dan cepat, tinju kerui tiba di depan Luoping dalam sekejap mata. Angin dari kepalan tangan meniup rambut Luoping. Memang tidak sederhana. Dengan sekali pandang, Luoping tahu bahwa teknik tinju lawannya bukanlah teknik sederhana. Itu jauh lebih indah daripada teknik yang dia temui di domain fana. Tinju ini tampak biasa saja, tetapi jalur teknik tinju itu aneh dan bervariasi. Ini menekankan pada kerohanian yang penuh, menggabungkan yang salah dengan yang nyata untuk membingungkan lawan. Meskipun Luoping tidak dapat melihat esensi sebenarnya dari tinju Kongming, namun dari banyak pertarungannya, dia tahu bahwa gaya lembut dan lembut seperti ini hanya akan dilawan dengan gaya yang bahkan lebih lembut dan lembut dari miliknya. Atau dia bisa menggunakan kekerasan untuk mengejutkan kelembutan dan secara langsung menggunakan gerakan yang ganas dan mendominasi untuk menekan momentum lawan dalam satu gerakan, sehingga mustahil bagi lawan untuk terus mengubah lintasan serangan. Jelas sekali, Luoping bermaksud menggunakan yang terakhir, karena Kitab Suci Chen Yang yang dia kembangkan sebagian besar tentang gaya seni bela diri yang ganas dan tangguh. Tinju bercahaya. Itu juga merupakan teknik tinju, tapi gaya Luoping benar-benar berbeda dari lawannya. Ketika dia melakukan pukulan, itu menciptakan dampak yang sangat besar. Secepat kilat, sekuat gunung. Kecepatan dan kekuatan ledakan dari Radiant Fist ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Ia menerobos tinju lawan tanpa halangan apapun. Namun, Luoping mengerutkan kening saat ini, karena dia memiliki pemikiran lain. Karena ketika dia menyerang, dia menyadari bahwa kekuatan teknik tinjunya jauh lebih lemah dibandingkan saat dia berada di domain fana. Sekarang budidayanya telah meningkat, tetapi kekuatan teknik tinjunya menurun, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia samar-samar dapat menebak bahwa itu terkait dengan perbedaan antara kedua domain tersebut. Mungkin kekuatannya terbatas di domain budidaya. Harus diakui bahwa tebakan Luoping benar. Struktur spasial dari domain budidaya jauh lebih kompleks daripada domain fana, dan stabilitas ruangnya jauh lebih tinggi. Lagi pula, dalam domain budidaya, ketika seseorang berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, kekuatan gerakan mereka akan sangat kuat. Tanpa dukungan ruang yang stabil, seluruh domain budidaya sudah lama hancur. Kompleksitas struktur ruang meningkatkan stabilitas ruang, dan dengan demikian, pembatasan kekuatan ruang pada para penggarap diri jauh lebih tinggi daripada di domain fana. Sebelum Luoping bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini, akan sulit baginya untuk menampilkan kekuatan yang dimilikinya di domain fana. Tepat ketika Luoping berpikir bahwa dia tidak akan bisa menang dengan pukulan ini, kekuatan yang kuat muncul di tubuhnya sekali lagi, memenuhi setiap sudut tubuhnya. Darah di tubuhnya tampak mendidih, setiap inci kulitnya dan setiap tulang menjadi aktif di bawah kekuatan ini, seolah-olah dia baru bangun setelah bertahun-tahun tertidur. Itu adalah kekuatan lima elemen bawaan yang meletus pada saat ini. Luoping mau tidak mau melontarkan Radiant Pang lainnya. Pukulan sebelumnya dengan mudah dinetralkan oleh lawan, dan lawan memanfaatkan situasi tersebut, dan kini pukulan tersebut hendak mendarat di dada Luoping. Saat Radiant Pang dilempar, ruang di depan Luoping berubah seperti riak. Tinjunya seolah muncul dari laut, menimbulkan dampak yang sangat besar. Oh tidak. Kerui memperhatikan perubahan pada pukulan Luoping saat hendak mendarat di tubuh Luoping, dan dengan penilaiannya yang tajam, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat menarik kembali serangannya, dan menggunakan teknik gerakannya untuk mundur ke samping. Reaksinya sangat cepat, dan dia segera mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Sudah cukup untuk melihat bahwa penilaian dan keterampilan pengambilan keputusan kerui tidak perlu ragu-ragu. Bukan saja Master Sekte Duan Jinchen dan para tetua lainnya tidak puas dengan kemundurannya, tetapi mereka bahkan lebih menyukainya. Hanya ketika seseorang mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur, maka ia tidak akan dirugikan. Lagi pula, kekuatan pukulan Luoping, menurut pendapat mereka, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kerui. Itu berada di luar tahap pendirian yayasan, bahkan mungkin para penggarap tahap inti emas pun dapat menahannya. Awalnya mereka tidak terlalu memikirkan Luoping, tetapi sekarang mereka merasa hal itu tidak realistis. Anak di depan mereka seperti gunung yang mengjulang tinggi, dan aura yang dipancarkannya cukup untuk memandang rendah dunia dan cakrawala. Apakah kekuatan ilahi bawaan benar-benar sekuat itu? Semua orang menebak dalam hati mereka. Ah, uhuk-uhuk. Kerui menjerit dan terbatuk-batuk tak terkendali. Melihat lebih dekat, dia menemukan perut kirinya berlumuran darah, dan darah masih mengalir keluar. Wajah kerui menjadi pucat, dia berdiri tak bergerak di kejauhan, dan sepertinya mulai pulih secara rahasia. Luoping, sebaliknya, tenggelam dalam kekuatan pukulan setelah serangan itu. Saat kerui mundur, meski cepat, perut kirinya masih terluka akibat radian pang. Kekuatan lima elemen bawaan menerobos pertahanannya dan menyerang tubuhnya. Organ dalam kerui rusak parah, dan dalam sekejap, dia terluka parah. Padahal, luka luar di perut kirinya tidak menjadi masalah, luka dalamlah yang jadi masalah. Terlebih lagi, kekuatan yang menyerang tubuhnya sedang mengamuk. Kerui harus mengedarkan energi internalnya untuk melawan. Di permukaan, sepertinya dia sedang memulihkan energi internalnya, namun kenyataannya, dia diam-diam bersaing dengan kekuatan itu. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di alam fana. Kekuatan lima elemen bawaan memang layak mendapatkan reputasinya. Hati Luoping senang, dia tidak menyangka bisa menunjukkan kekuatan seperti itu di bawah penindasan domain budidaya, itu cukup memberinya kepercayaan diri dalam melindungi dirinya sendiri di masa depan. Namun setelah penyerangan tersebut, ia juga merasakan ada yang tidak beres, yaitu seluruh tubuhnya terasa lemas, seolah-olah sejumlah besar energi telah tersedot, dan ia harus mengedarkan sutra hati tenang cerah untuk pulih. Kedua petarung itu berdiri tak bergerak, hal ini membuat Duan Jinchen dan para tetua menunggu dengan sabar, mereka semua telah berkultivasi selama ribuan tahun, kesabaran adalah hal yang mudah bagi mereka. Hah! Luoping berangsur-angsur berhenti, tetapi Kerui masih tidak bergerak, setelah beberapa saat, Kerui tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan Marsial Paman Luo memang luar biasa, aku tidak menyangka bisa melukai keponakan bela diri begitu parah hanya dengan satu pukulan, sepertinya tidak perlu melanjutkan pertarungan, keponakan bela diri mengaku kalah. Kerui sangat tidak mau mengaku kalah, ada sepuluh ribu alpaka yang berlari kencang di dalam hatinya, meskipun dia berhasil membersihkan invasi kekuatan itu, pada akhirnya, dia masih muntah darah karena kelelahan energi internalnya yang parah. Bahkan jika dia ingin melanjutkan pertempuran, dia tidak memiliki energi internal yang cukup untuk mendukungnya, dia hanya bisa menekan kemarahan di hatinya dan mencoba untuk menjaga ketenangan pikiran saat dia mengakui kekalahan. Keponakan bela diri ke, aku benar-benar minta maaf, aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan, aku ingin tahu apakah lukamu serius. Luoping tidak mengatakan apa-apa, saat kata-kata ini keluar, kutukan internal kerui semakin cepat. Apakah lukamu serius? Apakah kamu buta? Tidak dapat melihat. Kamu tidak mengontrol kekuatanmu dengan baik, aku melihat kamu tulus, apa gunanya meminta maaf sekarang, puncak gunungku sudah tidak ada lagi. Meskipun hati kerui membenci Luoping, tetapi di depan pemimpin sekte dan para tetua, dia tidak bisa menunjukkannya, lagi pula, pihak lain adalah Paman bela dirinya, meskipun dia tidak mau mengakuinya. Paman, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, dan kamu tidak perlu khawatir, itu karena kurangnya kekuatanku sehingga aku menderita luka dalam, tapi itu bukan masalah besar, aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Menggoda, Keponakan bela diri mengucapkan selamat kepada Paman bela diri karena telah memperoleh kepemilikan puncak gunung. Ekspresi kerui sangat tulus, tidak ada jejak kebencian terhadap Luoping, setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan berjalan di depan Duan Jinchen. Pemimpin sekte, kekuatan murid saja tidak cukup, aku akui kekalahan, puncak gunung akan menjadi milik Paman bela diri luo. Bagus, bisa memperlakukan hasil pertempuran dengan begitu tenang, terlihat bahwa kamu berwawasan luas, jangan khawatir, meskipun kali ini kamu kehilangan sumber daya budidaya gunung, pemimpin sekte ini percaya bahwa kamu pasti akan berhasil menembus tahap inti emas. Ketika saatnya tiba dan Anda menjadi murid batin, Anda akan dapat memperoleh sumber daya budidaya yang lebih melimpah, sekarang Anda bisa turun. Duan Jinchen memang layak menjadi pemimpin sekte, dengan kalimat sederhana, dia memuji pihak lain, dan juga menghibur dan menyemangatinya, menggenggam hati manusia dengan sempurna. Iya, pemimpin sekte. 202. Luoping, karena kamu telah berhasil dalam tantanganmu, puncak ke-10 menjadi milikmu. Namun, hanya tersisa 45 tahun lagi. Saat kompetisi puncak berikutnya terjadi, kamu masih harus bersaing dengan semua orang untuk mendapatkan alokasi puncak. Apakah kamu mengerti? Duan Jinchen bertanya dengan tenang. Sekte guru, murid ini mengerti. Bahkan jika itu adalah 45 tahun, Luoping tidak akan menganggapnya singkat. Dengan tempat yang bagus untuk dia bercocok tanam, dia pasti bisa maju pesat dengan kelebihannya sendiri. Kompetisi selanjutnya, karena mudah baginya untuk berurusan dengan sesama anggota sekte di tahap akhir yayasan pendirian, tidak akan ada kecelakaan di waktu berikutnya. Oleh karena itu, Luoping cukup tenang. Saudara muda Xiao, karena ini masalahnya, biarkan keponakan bela diri Luo pergi langsung ke puncak ke-10. Oh, biarkan murid-murid itu yang memimpin. Kamu tinggal dan berdiskusi dengan kami tentang sekte pedang emas dan lembah kekacauan iblis. Duan Jinchen berkata pada Xiao Yan. Namun, dia tidak membiarkannya pergi, yang merusak rencana Xiao Yan untuk melarikan diri dari aula utama. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya, menginstruksikan Luoping beberapa kali, dan kemudian duduk dengan patuh di samping. Kemudian, Master Sekte Duan Jinchen memanggil beberapa murid dan memimpin Luoping, Han Junyang, dan yang lainnya keluar dari aula utama menuju puncak ke-10. Dari awal hingga akhir, wajah Penatua Jing muram, seperti awan gelap besar di langit yang bisa meletus disertai kilat dan guntur kapan saja. Master Sekte Kakak Senior, kamu bilang kamu masih ingin mendiskusikan lembah kekacauan iblis. Bukankah masalah di sana sudah diselesaikan? Apa lagi yang ingin Anda diskusikan? Xiao Yan bertanya dengan tidak sabar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Saudara muda Xiao, kamu tidak tahu. Meskipun beberapa binatang iblis dalam tahap transformasi di lembah kekacauan iblis telah ditekan oleh lima Sekte kami, kami tidak dapat menghancurkan mereka sama sekali. Baru-baru ini, karena suatu alasan, para murid yang menjaga lembah kekacauan iblis datang untuk melaporkan bahwa penghalang yang menyegel binatang iblis tahap transfigurasi menjadi tidak stabil. Terlebih lagi, semakin lama semakin intens. Tampaknya mereka menyerang penghalang itu. Dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk keluar. Aku mendengar bahwa empat Sekte lainnya juga telah menerima informasi ini. Itu sebabnya pemimpin Sekte Kakak Senior menyarankan agar kita membahas masalah ini terlebih dahulu. Kita perlu mencari tahu apa alasan binatang iblis tahap transformasi menjadi begitu gelisah. Salah satu tetua, yang berpenampilan seperti seorang wanita, berkata, suaranya manis dan jernih, dan dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Dia sangat menarik perhatian di antara kelompok tetua. Situasi spesifiknya masih memerlukan lima Sekte untuk berkumpul dan menganalisisnya secara rincin. Saat ini, kita hanya perlu berdiskusi secara umum dan melihat mengapa binatang iblis ini begitu gelisah, Duan Jin Chen menambahkan. Apa yang perlu didiskusikan? Jika ada di antara kita yang disegel dalam penghalang, aku jamin dia akan berakhir dengan cara yang sama, kata penatua Fang Xiao yang terus terang. Kalau begitu kakak senior Fang, kenapa kamu tidak memberi tahu kami? Penghalang ini telah disegel selama ratusan tahun. Mengapa mereka baru mulai menyerang penghalang hari ini? Mereka tidak dapat berkultivasi di penghalang, dan kekuatan mereka akan menurun secara bertahap. Jika mereka berencana melarikan diri, mereka harus melakukannya secepat mungkin. Tetua lainnya membalas. Ini, penatua Fang Xiao tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kalian semua mengira ada sesuatu yang menarik mereka? Atau mereka memperhatikan sesuatu? Xiao Yan merenung sejenak dan berkata perlahan. Menarik, situasi. Semua orang mengerutkan kening. Hei hei, Paman bela diri Luo, nama murid ini adalah Zheng Ki. Di masa depan, aku akan melayanimu. Jangan khawatir, apapun itu, aku berjanji akan membantumu melakukannya dengan benar. Aku tidak akan gegabuh. Selain Luo Ping dan yang lainnya, seorang pemuda pendek menepuk dadanya dan berkata, kedua matanya yang seukuran kelereng berputar-putar. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat cerdik. Nama orang ini adalah Zheng Ki, dan dia adalah salah satu dari ribuan murid dalam daftar tunggu. Sekarang, budidayanya hanya pada tahap akhir dari alam pemurnian Ki. Dia tidak menarik perhatian di antara banyak murid Sekte Kong Ming. Dia telah melayani beberapa murid luar dan dalam sebelumnya. Meski menderita dan sering dipukul serta dimarahi, namun dengan kepintarannya, ia selalu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh murid luar dan dalam tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dia sering diberi penghargaan. Beberapa saat yang lalu, dia sedang melayani murid batin pada tahap awal ramuan emas. Tapi sekarang, dia telah menjadi anak laki-laki yang melayani Paman Beladiri pada tahap awal dari alam pendirian yayasan. Terkadang, takdir sungguh mustahil untuk dilawan. Zheng Ki baru saja melewati pintu aula Sekte ketika dia dipanggil oleh Master Sekte. Kemudian, Luo Ping dan yang lainnya diserahkan kepadanya. Di hadapan Paman Beladiri yang muncul entah dari mana dan masih sangat muda, Zheng Ki merasa sangat penasaran. Namun pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun menyuruhnya untuk tidak bertanya terlalu banyak. Sebagai murid dalam daftar tunggu, dia hanya perlu melakukan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi, meskipun tingkat kultivasi Paman Beladiri ini agak rendah, senioritasnya tinggi. Dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak manfaat jika mengikutinya. Oleh karena itu, Zheng Ki dengan senang hati membawa Luo Ping ke puncak ke-10. Dia tidak sabar untuk memperkenalkan dirinya, berniat meninggalkan kesan baik di hati Luo Ping. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Bersikaplah normal saja. Tampaknya Anda sangat berpengalaman. Tapi saya tidak membutuhkan layanan apapun. Saya bisa melakukan semuanya sendiri. Luo Ping tidak tahu apa yang perlu dilakukan orang lain untuknya. Zheng Ki, yang pintar, sekilas tahu bahwa Luo Ping adalah seorang pemula. Jadi, dia segera mulai mengajar dan menjelaskan kepada Luo Ping dan yang lainnya beberapa situasi kultivasi di sekte. Siapapun yang masuk ke sekte Kong Ming adalah anggota sekte Kong Ming. Tidak peduli apakah mereka adalah murid dalam daftar tunggu, murid luar, murid dalam, atau bahkan murid inti yang paling penting, mereka dapat memperoleh sumber daya budidaya yang sesuai dari sekte. Bisa berupa metode budidaya, ramuan, senjata, gunung untuk budidaya, atau bimbingan seorang master. Namun sumber daya budidaya tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis. Selain berpartisipasi dalam beberapa kompetisi sekte, poin tersebut juga dapat ditukar dengan poin kontribusi sekte. Poin kontribusi sekte adalah ukuran kontribusi murid terhadap sekte. Itu untuk semua murid. Bahkan jika hanya ada beberapa murid, jika mereka menyembuhkan penyakit tersembunyi pemimpin sekte yang berusia ratusan tahun dan memastikan operasi sekte yang stabil, mereka juga dapat memperoleh banyak poin kontribusi sekte. Dapat dikatakan bahwa penerapan aturan ini telah sangat meningkatkan antusiasme para murid, dan juga memastikan bahwa para murid setia kepada sekte tersebut. Di dalam sekte Kongming, ada tempat khusus yang disebut persatuan misi. Ini menghususkan diri dalam mengeluarkan misi yang cocok untuk murid dari semua bidang di sekte. Setelah mereka menyelesaikan misi, mereka dapat menukarkannya dengan poin kontribusi sekte yang sesuai. Ketika poin kontribusi sekte mencapai tingkat tertentu, mereka dapat menemui tetua persatuan misi dan menukarnya dengan beberapa sumber daya budidaya, seperti ramuan, metode budidaya, senjata. Pada dasarnya, setiap murid di sekte akan pergi ke serikat misi untuk menerima misi. Lagipula, tidak semua orang bisa menang dalam kompetisi sekte. Sekalipun mereka menang kali ini, bukan berarti mereka bisa menang di lain waktu. Oleh karena itu, persatuan misi menjadi tempat yang paling sering dikunjungi para murid sekte. Itu dipenuhi orang setiap hari. Biasanya, beberapa murid luar atau dalam yang dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi dan tidak ingin membuang waktu akan mengirim murid mereka yang menunggu ke persatuan misi untuk mencatat misi yang dikeluarkan hari itu dan membawanya kembali untuk mereka jelajahi. Ketika mereka melihat misi yang dapat mereka selesaikan, mereka secara pribadi akan pergi ke serikat misi untuk menerima misi tersebut. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan atas nama orang lain. Bagaimanapun, mereka perlu memverifikasi identitas mereka untuk mencegah kesalahan apapun saat misi selesai. Oleh karena itu, saat ini peran murid nominal masih sangat besar. Ini bukanlah akhir dari semuanya. Misalnya, membantu murid luar dan dalam untuk keluar dan membeli beberapa bahan untuk menyempurnakan senjata, alkimia, atau menanyakan beberapa hal adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Luoping sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah penjelasan fasi Zengki, dia akhirnya mengerti sedikit. Dia mau tidak mau mulai membuat rencana di dalam hatinya. Sepertinya Zengki masih berguna. Setidaknya dia bisa menjalankan tugas. Tidak ada salahnya menjaga dia di sisiku. Saya hanya akan menganggapnya sebagai menerima pengikut. Luoping berpikir begitu dalam hatinya, tapi dia mengucapkan serangkaian kata lain. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari di sekte. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa tetap berada di puncak ke-10 selama jangka waktu tertentu sebagai masa percobaan. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan membiarkanmu tinggal selamanya. Bagaimana dengan itu? Paman Guru memang bijaksana. Jangan khawatir. Aku, Zengki, pasti akan membuatmu enggan mengusirku. Lihat, kita sudah sampai di puncak ke-10. Ayo turun. Zengki mengendalikan pedang terbang di bawah kakinya dan menerbangkan Luoping dan empat lainnya ke puncak di depannya. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Bagaimanapun, kekuatan Zengki terlihat jelas. Pedang terbang yang membawa lima atau enam orang sudah menjadi batasnya. Sebelumnya, setelah meninggalkan jangkauan puncak utama, puncak Kongming, Zengki memanggil pedang terbangnya dan meminta mereka untuk bergegas. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Paman Guru dan teman-temannya tidak tahu cara mengendalikan senjata ajaib untuk terbang. Zengki tidak punya pilihan selain membiarkan Luoping dan empat lainnya menaiki pedang terbangnya. Kebetulan penuh. Oleh karena itu, Zengki mengendalikan pedang terbang dan terus menjelaskan budidaya kepada Luoping sambil terbang perlahan. Setelah melompat dari pedang terbang, Luoping mulai dengan hati-hati mengukur puncak di depannya. Ini adalah tempat bercocok tanam selama 45 tahun ke depan, jadi dia masih harus mempelajarinya. Seluruh area puncak ke-10 sangat luas. Tak perlu dikatakan lagi, ketinggiannya setidaknya lebih dari 500 mil. Ukuran seluruh puncaknya sebanding dengan ukuran sebuah negara bagian di negeri Fengyuan. Itu bisa disebut raksasa. Adapun puncak utama, meskipun Luoping tidak mengetahui ukuran spesifiknya, itu pasti lebih besar dari wilayah negara Fengyuan. Pegunungan seluruh sekte Kongming diperkirakan lebih besar dari wilayah bagian utara Domain Fana. Dapat dilihat betapa luasnya wilayah Domain Budidaya. Luoping dan yang lainnya sedang berdiri di puncak-puncak ke-10 saat ini. Itu tidak seperti puncak kesannya sebelumnya. Puncaknya terjal dengan bebatuan aneh dan sangat curam. Puncak-puncak ke-10 benar-benar datar. Sejauh mata memandang, selain ruang di depannya, banyak juga pepohonan, bunga, bangunan, bebatuan, dan kolam di kejauhan. Di bawah naungan awan putih, seluruh puncak tampak sangat menawan, seperti negeri Dongeng. Luoping dan empat orang lainnya yang melihatnya untuk pertama kali terpesona. Wah, indah sekali di sini. Aku ingin tinggal di sini selamanya. 203. Mengapa Paman Beladiri dan teman-temannya sepertinya berasal dari pedesaan? Mereka belum pernah melihat dunia. Itu hanya puncak yang paling biasa. Aku sudah lama bosan. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang istimewa dari pemuda yang seumuran dengan saya ini. Untuk bisa menjadi murid sesepu, budidayanya paling banyak pada tahap pendirian yayasan, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana cara terbang dengan pedang? Bukankah ada banyak orang dengan kekuatan seperti ini di sekte ini? Mungkinkah dia memiliki latar belakang khusus? Apakah dia anak dari keluarga besar? Atau apakah dia anak haram dari seorang tetua? Jika itu masalahnya, maka itu bersifat eksplosif. Saya harus melayaninya dengan baik. Mungkin nasibku akan berubah. Zeng ke-7, ajak kami untuk membiasakan kami dengan situasi seluruh puncak. Atur tempat tinggal kami saat Anda berada di sana. Zeng ke-7 Zeng ke-7 Zeng ke-7 berfantasi tentang bagaimana jalur kultifasinya di masa depan akan mulus dan bagaimana dia akan menjadi seorang ahli yang dihormati dan ditakuti semua orang. Dia sama sekali tidak mendengar pertanyaan Luoping. Luoping sedikit bingung. Mengapa pihak lain hanya berdiri di sana dan tertawa bodoh tanpa mengucapkan sepatah katapun? Setelah berteriak beberapa kali, Zeng ke-7 bereaksi dan dengan cepat bertanya ada apa. Luoping mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Zeng ke-7 tersenyum canggung dan mengajak Luoping membiasakan diri dengan situasi puncak ke-10. Faktanya, situasi di 100 puncak kecil ini serupa. Para murid yang menduduki setiap puncak hanya menggunakannya untuk budidaya. Mereka tidak mengubah tata letak puncaknya sama sekali. Setelah melewati ruang terbuka dan hutan di depannya, terdapat deretan ruangan. Setidaknya ada selusin kamar, cukup untuk ditinggali Luoping dan yang lainnya. Di bagian belakang ruangan terdapat tempat yang khusus digunakan untuk bercocok tanam. Karena ada juga formasi pengumpulan roh kecil di sini, yang mengumpulkan energi roh langit dan bumi di dekatnya. Itu adalah tempat dengan energi roh langit dan bumi terpadat di puncak ini. Meskipun dikatakan sebagai tempat yang khusus digunakan untuk bercocok tanam, sebenarnya itu adalah cekungan melingkar yang luas. Tidak hanya ada sungai, bunga, pepohonan, dan beberapa hewan kecil berlarian. Hewan-hewan ini sama sekali tidak takut pada manusia. Ketika Luoping dan yang lainnya lewat, hewan-hewan ini hanya melihat ke atas dan melanjutkan aktivitasnya tanpa ada niat untuk melarikan diri. Setelah penjelasan Zhengki, mereka mengetahui bahwa hewan-hewan kecil ini telah hidup di gunung sejak mereka masih kecil dan sudah lama terbiasa dengan lingkungan di sini. Terlebih lagi, biasanya tidak ada yang akan menyakiti mereka sama sekali, jadi wajar saja jika mereka tidak takut. Apalagi hewan kecil ini telah hidup lebih dari 100 tahun. Mereka tinggal di tempat dengan ki spiritual yang melimpah dan telah lama mengembangkan jejak spiritualitas. Mereka bisa mencium aroma bahaya. Selama tidak ada kebencian terhadap mereka, mereka tentu akan memilih untuk mengabaikannya. Jika ada aura pembunuh, mereka akan segera kabur. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga bahkan seorang penggarap tahap pendirian yayasan tahap awal mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, di belakang gunung terdapat gua yang gelap gulita. Dikatakan bahwa tidak setiap gunung memilikinya. Adapun apa yang ada di dalam gua, Zheng ke-7 tidak tahu. Ini karena ini adalah kawasan terlarang. Tanpa izin dari sesepuh sekte, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Jika tidak, mereka akan dihukum berdasarkan aturan sekte tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang murid sekte yang mengabaikan larangan tersebut dan memasuki gua di gunung. Akibatnya, ketika dia keluar setengah hari kemudian, dia menjadi gila dan menjadi idiot. Apalagi semua budidayanya hancur. Meski begitu, dia masih dihukum oleh tetua penegakan hukum sekte tersebut. Setelah ingatannya terhapus, dia diusir dari sekte tersebut. Sejak itu, tidak ada yang berani melanggar larangan tersebut. Sekalipun mereka tidak takut dihukum oleh sekte tersebut, mereka takut menjadi sampah seperti orang itu. Luoping mendengar perkenalan Zheng Ki. Benar saja, dia menemukan sebuah tablet batu di pintu masuk gua. Di atasnya tertulis-tulisan, ini adalah area terlarang. Dilarang masuk. Pelanggar akan dihukum sesuai aturan sekte. Paman bela diri, aku tidak menyangka kamu adalah pejuang dari dunia fana. Pantas saja kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi sekte budidaya kami. Kamu bisa membaca kedua buku ini dengan cermat. Akan sangat membantu bagimu untuk memahami situasinya. Sekte dan domain budidaya. Zheng Ki menyerahkan dua buku kuning itu kepada Luoping. Ketika dia mengetahui bahwa Luoping dan yang lainnya bukanlah tuan muda dari suatu keluarga besar, tetapi berasal dari domain fana, dia tidak kecewa. Sebaliknya, ia menjadi lebih penuh perhatian dan antusias. Ini karena setiap pejuang dari domain fana, selama mereka berhasil berkultivasi sampai akhir, bisa disebut ahli yang tiada taranya. Ini karena potensi mereka terlalu besar, jauh melebihi potensi penduduk asli domain budidaya. Penjelasan detail domain budidaya, sejarah sekte Kongming. Luoping melihat kedua buku di tangannya dan dengan lembut membacakan nama mereka. Satu buku berisi pengenalan rincin tentang domain budidaya, dan buku lainnya berisi sejarah perkembangan sekte Kongming. Paman bela diri, kamu bisa melihatnya dulu. Jika ada apa-apa, telepon saja aku. Zengki dengan bijaksana meninggalkan kamar Luoping. Tuan muda, saya tidak menyangka bahwa meskipun lingkungan budidaya di domain budidaya bagus, persaingannya terlalu ketat. Sangat sulit bagi murid dengan budidaya rendah untuk mendapatkan sumber daya budidaya, keluh ku se. Dari perkenalan Zengki, mereka bisa merasakan kekejaman domain budidaya. Sumber daya budidaya apapun harus diperjuangkan sendiri. Dapat dikatakan bahwa persaingannya bahkan lebih sengit daripada di domain vana. Kultivasi itu tidak mudah. Jika ingin memperoleh kekuatan, tentunya harus memperolehnya dengan usaha sendiri. Tapi kematian berkali-kali sebagai imbalan atas kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, sejak kita masuk ke dalam domain budidaya, kita tidak boleh ketinggalan dari yang lain. Bukankah hanya memperebutkan sumber daya budidaya? Karena orang lain bisa, kenapa kita tidak? Saya percaya bahwa selama kita berkultivasi dengan serius, kita pasti akan dapat menempati tempat di domain budidaya di masa depan. Kesulitan sekarang hanyalah batu loncatan dalam perjalanan untuk menjadi seorang ahli. Jangan terlalu takut. Setelah datang ke domain budidaya, darah dan gairah Luo Ping telah terangsang. Dia tampil sangat percaya diri dan mendominasi. Tetapi saudara muda Luo, apakah kita akan terus berkultivasi di puncak ke-10? Bukankah itu terlalu membosankan? Selain itu, saya masih ingin pergi ke sekter rahasia lima elemen untuk mencari guru saya. Bagaimanapun, Han Junyang dulunya adalah gubernur militer sebuah provinsi dan terbiasa dengan kegilaan perang. Sangat sulit baginya untuk tiba-tiba menjadi tenang dan berkultivasi dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, ketika dia datang ke domain budidaya, dia ingin bertemu dengan gurunya, Chiyan Zhenren. Bagaimanapun, hampir 100 tahun telah berlalu dan dia masih merindukan tuannya yang mengubah nasibnya. Jangan khawatir, kakak senior Han. Mari kita berkultivasi sebentar dulu. Setelah kita benar-benar memahami sekte dan situasi di domain budidaya, kita akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan tuanku dan memintanya untuk membawa kita ke sekte rahasia lima elemen. Terutama Kuze dan Sing'er. Kalian berdua adalah yang terlemah dan perlu meningkatkan level kultivasi kalian secepatnya. Lingkungan kultivasi di sini seharusnya dapat mempersingkat waktu kultivasi kalian. Sedangkan untuk Pamanding, kalian juga perlu meningkatkan kekuatan kalian. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan sebaik murid kehormatan di sekte tersebut. Lu Woping benar. Di sekte kelas 3 seperti sekte Kongming, persyaratan minimum untuk menjadi murid kehormatan adalah berada di tahap pemurnian Ki. Adapun murid-murid di tahap menggambar Ki, sekte pada dasarnya bahkan tidak melihat mereka. Untuk seniman bela diri seperti Ding Sangshan, Kuze dan Ku Sing'er yang masih jauh dari tahap menggambar Ki, bahkan jika mereka diberikan kepada sekte di bawah sekte kelas 5 secara gratis, tidak ada yang menginginkannya. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa di domain budidaya. Hanya ketika mereka mencapai tahap menggambar Ki, mereka dapat dianggap telah melepaskan diri dari kategori orang biasa dan hampir tidak dapat dianggap sebagai kultivator. Tuan Muda, jangan khawatir. Kami pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Jika tidak, itu akan terlalu memalukan. Kuze menjawab dengan tegas dan Ku Sing'er juga menganggup dengan berat. Keponakan Luo, jangan panggil aku Paman Ding lagi. Panggil saja aku Ding Tua. Aku akan menjadi seperti Kuze dan yang lainnya dan memanggilmu Tuan Muda. Bagaimana menurutmu? Ding Sangshan berkata dengan wajah tulus. Sejujurnya, dia sudah memutuskan bahwa Luo Ping tidak pantas memanggilnya Paman Ding. Jika mereka berada di domain fana, dia tidak akan memiliki keraguan yang kuat. Dalam domain budidaya, senioritas tidak penting sama sekali. Siapapun yang memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan lebih tinggi adalah senior. Oleh karena itu, dia ingin mengubah cara dia memanggil Ding Sangshan untuk menghindari kecanggungan. Paman Ding, kamu terlalu khawatir. Apakah menurutmu aku orang seperti itu? Aku akan terus memanggilmu Paman Ding. Mengenai bagaimana Anda ingin memanggil saya, itu terserah Anda. Saya tidak keberatan. Luo Ping tidak menerima sarannya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil buku di tangannya dan mulai membaca. Hal pertama yang dia baca adalah penjelasan detail domain budidaya. Melihat Luo Ping tidak mau berkata apa-apa lagi, Ding Sangshan tidak memaksa. Sebaliknya, dia meninggalkan kamar Luo Ping bersama Han Junyang dan yang lainnya dan kembali ke kamar masing-masing. Di awal, penjelasan rincin domain budidaya, diperkenalkan situasi geografis domain budidaya. Ukuran spesifik dari domain budidaya tidak disebutkan dengan jelas. Ia hanya mengetahui bahwa domain budidaya terdiri dari daratan luas dan lautan tak terbatas. Luas wilayahnya sulit diperkirakan. Bahkan para siu zenis tingkat daceng akan kesulitan untuk melakukan perjalanan ke setiap sudut domain budidaya, karena selain siu zenis, ada juga siu mois dan siu yaoas. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya yang bahkan para ahli panggung daceng tidak berani menerobos masuk. Dalam domain budidaya, tingkatan budidaya dibagi menjadi sembilan tahap, tahap menggambar ki, tahap pemurnian ki, tahap pendirian fondasi, tahap inti emas, tahap jiwa yang baru lahir, tahap jiwa yang baru lahir, tahap kehidupan surgawi, panggung dongsu, dan panggung mahayana. Setiap tahap dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Sebelum tahap pendirian yayasan, seseorang hanya dapat dianggap sebagai penggarap diri utama. Hanya ketika seseorang berhasil menembus tahap pendirian yayasan barulah ia dapat dianggap sebagai seorang penggarap diri sejati. Ketika kultivasi seseorang mencapai tahap kendaraan hebat, seseorang dapat secara perlahan mengubah kekuatannya menjadi kekuatan inti abadi. Pada saat itu, seseorang dapat naik ke alam abadi dan menjadi dewa sejati. Ini adalah tujuan dari semua penggarap diri. Secara umum, relatif mudah bagi orang biasa di domain budidaya untuk mencapai tahap menggambarki. Bagaimanapun juga, titik awal mereka sangat tinggi. Pada dasarnya, mereka bisa maju dalam waktu 10 tahun. Pada tahap awal, mereka perlu memiliki metode budidaya. Kalau tidak, segalanya tidak ada gunanya. Setelah mereka memiliki metode budidaya, mereka masih perlu mencari tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, meskipun relatif mudah untuk maju ke tahap menggambarki, hanya satu dari seratus atau bahkan satu dari seribu orang yang memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Ada begitu banyak orang di domain budidaya sehingga hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mengolahnya. Jika bagian dari kultifator mandiri ini tidak bergabung dengan sekte budidaya dan berkultivasi sendiri, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju ke tahap pendirian yayasan. Bahkan jika itu lebih mudah daripada di alam fana, itu tidak akan lebih mudah. 204. Pada dasarnya, semua siu zenis akan memilih sekte siu zenis untuk diandalkan guna memperoleh sejumlah sumber daya budidaya dan menjadi murid sekte tersebut. Namun, para siu zenis yang baru mulai berkultivasi hanya dapat bergabung dengan beberapa sekte biasa-biasa saja. Sekte biasa-biasa saja ini secara kolektif disebut sekte akar rumput. Ketua sekte akar rumput paling banyak berada pada tahap akhir dari tahap pendirian yayasan dan sudah dianggap sebagai ahli sekte nomor satu. Para murid sekte pada dasarnya semuanya berada dalam tahap menggambar Ki dan tahap pemurnian Ki. Begitu murid-murid ini berhasil menembus tahap pendirian yayasan, mereka dapat segera menjadi tetua sekte akar rumput. Mereka akan memiliki sejumlah status dan kekuasaan dan juga akan memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya. Di atas sekte akar rumput adalah sekte kelas 5. Kepala sekte kelas 5 sudah berada pada tahap ramuan emas. Dalam hal jumlah ahli dan sumber daya budidaya, sekte kelas 5 jauh lebih unggul dari sekte akar rumput. Sekte kelas 4 secara alami dipimpin oleh ahli tahap Yuanying. Sekte tingkat ini sudah dapat menempati tambang spiritual kecil dan menambang batu spiritual di dalamnya sebagai sumber daya budidaya. Lebih jauh lagi adalah sekte kelas 3 seperti sekte Kongming. Mereka memiliki banyak ahli tahap roh primordial sebagai kelompok kepemimpinan utama. Sekte-sekte ini pada dasarnya dibangun di atas tambang spiritual. Dibandingkan dengan tambang spiritual, ada perbedaan besar. Batu spiritual di tambang spiritual telah terkondensasi dalam jangka waktu yang lama. Kecepatan kondensasi sangat lambat. Begitu mereka ditambang sepenuhnya, mereka akan kehilangan nilainya sepenuhnya. Saat ini, sekte kelas 4 harus mencari tambang spiritual lain. Namun, tambang spiritual berbeda. Tambang spiritual memiliki hati mereka. Seperti halnya hati manusia yang terus-menerus menyediakan darah, jantung tambang spiritual juga dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual langit dan bumi. Semakin dekat tambang spiritual dengan jantung tambang spiritual, semakin padat energi spiritual langit dan bumi dan semakin banyak batu spiritual yang dihasilkannya. Hampir semua sekte kelas 3 jantung tambang spiritual. Tambang spiritual bervariasi ukurannya. Yang kecil mungkin hanya berukuran beberapa li sedangkan yang besar mungkin berukuran hampir 10 ribu li. Dikatakan bahwa sekte nomor 1 di alam budidaya, Pulau Abadibulu, memiliki tambang spiritual berukuran 10 ribu li. Sayangnya, belum ada yang pernah melihatnya. Para si Umois dan si Uyaoas dalam penjelasan terperinci tentang alam budidaya juga sangat rincin. Tidak hanya terdapat keterangan dalam kata-kata saja, terdapat juga gambar sebagai referensi. Sekilas semuanya jelas. Selain itu juga dilakukan pengenalan dan anotasi untuk beberapa tempat dan wilayah laut yang berbahaya. Setelah Luoping selesai membaca, seolah-olah sebuah pintu baru telah terbuka di benaknya, dan dunia baru muncul di benaknya. Setelah mencernanya dengan hati-hati, isinya telah terukir dalam diingatannya, dan tidak dapat dihapus. Sejak dia menyerap kekuatan jiwa naga, ingatannya juga mencapai tingkat abnormal, dan dia bisa mengingat semuanya dengan sekali pandang. Meskipun itu adalah buku tebal, penjelasan mendetail tentang alam budidaya, namun ia hafal sepenuhnya. Setelah itu, Luoping mengambil sejarah Sekte Kongming dan menelusurinya dengan cermat. Sekte Kongming didirikan lebih dari 100 ribu tahun yang lalu dan dapat dianggap sebagai sekte yang relatif muda. Bagaimanapun, beberapa sekte yang lebih tua memiliki sejarah setidaknya beberapa juta tahun, bahkan puluhan juta tahun. Pendiri Sekte Kongming adalah Raja Sejati Kongming. Pada saat itu, dia juga seorang jenius yang tiada taraf dalam berkultivasi. Dalam waktu 2 ribu tahun yang singkat, dia mencapai tahap panjang umur dan sudah menjadi ahli terkuat di sektanya. Setelah kekuatannya meningkat, sekte aslinya tidak dapat lagi memberinya sumber daya untuk melanjutkan budidayanya. Oleh karena itu, dia meninggalkan sekte tersebut dan mulai mencari peluangnya sendiri. Selama lebih dari 200 tahun, Raja Sejati Kongming berkultivasi sambil mencari. Suatu hari, ketika dia mendekati puncak gunung, dia langsung merasakan energi spiritual langit dan bumi yang padat. Dalam kegembiraannya, Raja Sejati Kongming segera mendarat di puncak gunung untuk menyelidikinya. Baru pada saat itulah dia menemukan ada tambang spiritual yang terkubur di bawah puncak gunung. Apalagi jumlahnya tidak kecil. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun berlalu. Pada saat ini, Raja Sejati Kongming telah mencapai tahap akhir dari tahap panjang umur. Tiba-tiba, dia mendapat ide untuk mendirikan sebuah sekte dan berencana mewariskan warisannya. Maka lahirlah sekte Kongming. Puncak gunung dengan tambang spiritual adalah puncak utama saat ini, puncak Kongming. Jika semuanya berkembang dengan lancar, sekte Kongming mungkin akan menjadi sekte kelas satu. Namun, arah kejadian seringkali bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kekuatan manusia. Meskipun para kultivator menempuh jalur menentang langit, mereka yang benar-benar dapat menentang langit dan berhasil sangatlah sedikit. Seribu tahun kemudian, ketika Budidaya Raja Sejati Kongming menerobos ke tahap akhir tahap surga dan menjalani kesengsaraan surgawi, dia masih tidak berhasil. Pada akhirnya, dia mati di bawah kesengsaraan surgawi dan jiwanya tersebar. Untungnya, setelah lebih dari seribu tahun berkembang, sekte Kongming telah menerima banyak murid. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang jenius. Beberapa murid tahap Golden Elixir muncul. Bahkan ada Golden Elixir tahap akhir. Tidak mengherankan, murid Golden Elixir tahap akhir menjadi Master Sekte Kedua dan dapat dianggap sebagai sekte kelas lima. Di bawah kendali Master Sekte Kedua, Sekte Kongming berhasil mengusir banyak sekte yang ingin menghancurkan mereka. Lambat laun, ia menonjol dan menarik perhatian sekte kelas 4. Karena itu, ia didukung untuk menjadi pemimpin sekte di bawah yurisdiksinya. Akhirnya, dia punya pendukung. Belakangan, setelah puluhan ribu tahun berkembang, Sekte Kongming akhirnya masuk ke dalam jajaran sekte kelas 3. Hal itu terus berlanjut hingga hari ini. Sekarang, jumlah ahli di sekte tersebut bisa dikatakan sangat besar. Namun, itu masih belum cukup untuk dipromosikan menjadi sekte kelas 2. Diperkirakan masih ada harapan jika berkembang perlahan selama ratusan ribu tahun. Namun, apakah akan seperti ini? Kedatangan Luoping mungkin membawa perubahan berbeda pada sekte Kongming. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang jenius kultivasi seperti pendirinya tidak akan mampu melewati kesengsaraan surgawi pada akhirnya. Tampaknya jalur kultivasinya sangat sulit. Hanya butuh bakat dalam berkultivasi, kamu juga butuh keberuntungan dan kekuatan. Setelah membaca sejarah sekte Kongming, Luoping sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa Raja Sejati Kongming tidak berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi abu. Kesengsaraan surgawi dapat dikatakan sebagai mimpi buruk bagi seorang kultivator. Setiap kultivator yang mencapai tahap akhir tahap surga akan menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa kecuali. Kesengsaraan surgawi adalah ujian terbesar bagi seorang kultivator. Itu juga merupakan hukuman bagi seorang kultivator yang menentang surga. Tidak ada yang tahu kapan kesengsaraan surgawi muncul. Mereka hanya tahu bahwa itu selalu ada dalam sejarah domain budidaya. Setelah seorang kultivator melewati kesengsaraan surgawi, mereka bisa menjadi ahli tahap kenaikan besar dan berdiri di puncak domain budidaya. Jika mereka tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi, mereka akan kehilangan tubuh fisik mereka dan menjadi abadi. Dalam kasus terburuk, jiwa mereka akan tersebar dan berubah menjadi abu, sama seperti Raja Sejati Kong Ming. Oleh karena itu, bahkan jika kultivasi seseorang telah mencapai tahap akhir tahap surga dan sudah merupakan eksistensi yang meremehkan segalanya, tidak ada kultivator yang dapat menjamin bahwa mereka akan mampu melewati kesengsaraan surgawi dengan lancar. Setelah Luoping menghela nafas dengan emosi, dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa terlalu banyak berpikir. Saat ini, dia baru berada pada tahap awal tahap pendirian yayasan. Jalan masih panjang sebelum dia mencapai tahap akhir dari tahap surga. Masih terlalu dini untuk memikirkan tentang kesengsaraan surgawi. Lebih baik berkultivasi dengan serius. Kesengsaraan surgawi masih terlalu jauh bagi saya. Jika saya mati di tengah jalan, lalu apa gunanya berbicara tentang melewati kesengsaraan surgawi? Hanya dengan kekuatan yang cukup saya dapat berjalan lebih jauh dan lebih mantap. Luoping diam-diam menyemangati dirinya sendiri dan menutup kedua buku erotis itu. Luoping melihat keluar pintu dan menemukan bahwa langit telah berubah menjadi abu-abu. Dia begitu asyik membaca hingga beberapa jam telah berlalu tanpa disadari. Sekarang sudah malam. Saat keluar dari kamar, Luoping sampai di ruang terbuka di depan deretan kamar. Dia melihat ke puncak gunung yang jauh dan berpikir keras. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bocah nakal, apa yang kamu pikirkan? Anda bahkan tidak menyadari kapan guru datang. Jika ini adalah pertempuran, maka akan berakibat fatal. Sebuah suara memasuki telinga Luoping, membangunkannya dari kontemplasinya. Melihat Xiaoyan yang sudah berdiri di sampingnya, Luoping tersenyum tipis. Tuan tua, apakah menurut Anda murid Anda begitu bodoh? Bagaimana saya bisa membuat kesalahan tingkat rendah dalam pertempuran? Bukankah karena tempat ini berada di dalam sekte dan terdapat lapisan formasi yang melindunginya? Itu sebabnya murid Anda bisa begitu santai dan memikirkan hal-hal ini. Haha, guru tahu apa yang Anda maksud. Tetapi Anda harus ingat bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman di domain budidaya. Anda harus tetap terjaga setiap saat. Jika tidak, Anda hanya akan membiarkan mereka yang memiliki niat buruk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bahkan di dalam sekte, tidak ada jaminan bahwa kamu akan aman. Mungkin ada monster tua dengan budidaya mendalam yang tersembunyi. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata Xiaoyan benar-benar mengejutkan Luoping. Melihat betapa yakinnya dia, mungkinkah hal seperti ini pernah terjadi di sekte Kongming sebelumnya. Ada ahli yang bersembunyi di dalam. Tuan, mungkinkah hal seperti ini terjadi di sekte kita? Luoping bertanya. Xiaoyan sepertinya tidak ingin membicarakan masa lalu. Dia mengubah topik dan bertanya tentang Luoping. Ai, itu semua sudah berlalu. Jangan kita bicarakan lagi. Oh iya, apa yang kamu pikirkan tadi? Kamu begitu asyik dengan pikiranmu. Murid Anda baru saja memikirkan situasi kultivasinya di masa depan. Haruskah saya tetap di gunung dan berkultivasi? Atau haruskah saya pergi ke persatuan misi dan menerima beberapa misi untuk mengasah pengalaman tempur saya dan menukarnya dengan poin kontribusi? Kata Luoping. Jadi ini tentang masalah ini. Sepertinya Anda sudah memahami situasi sekte tersebut. Maka saya tidak akan banyak bicara. Meskipun Anda adalah murid saya, saya tidak memiliki wewenang ekstra untuk membantu Anda memperjuangkan sumber daya budidaya. Saya hanya bisa membimbing Anda dalam berkultivasi. Terlebih lagi, dalam lingkungan seperti domain budidaya, jika Anda terlalu mengandalkan perlindungan kekuatan eksternal, itu tidak akan baik untuk pertumbuhan Anda. Semuanya perlu diperjuangkan selangkah demi selangkah. Hanya dengan cara inilah Anda bisa menjadi lebih bertenaga. Apa yang harus kamu lakukan sepenuhnya terserah kamu. Ingatlah untuk memastikan keselamatan kamu sendiri. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan biarkan emosi mempengaruhi keputusan kamu. Guru juga memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan baru-baru ini. Setelah berurusan dengan mereka, saya akan terus mengembara. Jika ada master, Anda dapat memberitahu guru melalui mantra pemancar suara. Kata-kata Xiao Yan mengungkapkan bimbingan dan kepeduliannya terhadap Luoping. Hal ini membuat Luoping merasa bahwa Tuan Tua Gila ini adalah orang yang sangat baik. Setelah mengeluarkan mantra pemancar suara dan memberikannya kepada Luoping, Xiao Yan menyerahkan dua metode budidaya kepada Luoping. Luoping memandangi mereka. Mereka masing-masing adalah Tinju Kong Ming dan 12 Pedang Kong Ming. Serangkaian Tinju dan Pedang ini adalah metode budidaya dasar yang perlu dipelajari oleh murid sekte kami. Tapi jangan meremehkan kekuatan mereka. Selama Anda bisa mengolahnya hingga titik kesempurnaan, bahkan metode budidaya dasar pun dapat membunuh orang di sejenak. Kedua metode budidaya ini diciptakan oleh pendiri sekte kami. Keduanya telah diwariskan selama lebih dari 100 ribu tahun. Setelah ditambah dan disempurnakan oleh master sekte berturut-turut, keduanya menjadi sangat indah. Anda harus mempraktikannya dengan serius. Xiao Yan mendesak. 205. Benar? Pak Tuan Tuan, apakah kamu melupakan sesuatu? Anda sedikit tidak kompeten sebagai seorang master. Luoping tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya. Apa itu? Biarkan aku mendengarnya. Xiao Yan tidak memiliki kesan apapun, jadi dia bertanya. Kamu belum mengajariku teknik pedang terbang kekaisaran, kan? Luoping memutar matanya dan berkata dengan cepat. Tampaknya master ini benar-benar gila, selain minum, dia lupa banyak hal di mana penampilan seorang master kultifator. Uh, sepertinya begitu, aku benar-benar lupa. Tidak masalah, teknik pedang terbang kekaisaran sangat mudah dipelajari. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, itu tidak hanya dalam hitungan menit. Xiao Yan tertawa, lalu mengarahkan jarinya, sebuah cahaya melintas di benak Luoping. Pada saat ini, serangkaian teknik secara otomatis muncul di benak Luoping, itu adalah teknik pedang terbang kekaisaran. Faktanya, teknik pedang terbang kekaisaran adalah teknik paling sederhana di domain Siuzhen, pada dasarnya setiap kultifator dapat mempelajarinya, Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk mempraktikannya. Benar, Tuhan masih belum memuji kekuatanmu yang sebenarnya, karena sekarang ada waktu, biarkan Tuhan membuka matanya. Kata Xiao Yan. Tidak masalah, Pak Tua, ambil ini. Luoping tidak menunda-nunda, dan langsung menyerang, yang membuat Xiao Yan menunjukkan ekspresi apresiasi, saat bertarung seperti ini, jangan tinggalkan lawan kapanpun. Kekuatannya sangat bagus, tapi masih ada beberapa kekurangan, kamu harus. Guru dan murid di puncak gunung meluangkan waktu selama beberapa jam. Meski disebut hemat, nyatanya Xiao Yan sedang menguji kekuatan Luoping, dan di saat yang sama memberinya beberapa bimbingan, yang membuat Luoping memiliki pemahaman mendalam tentang kekurangannya sendiri. Pembelajaran satu malam ini sebanding dengan pembelajaran Luoping selama bertahun-tahun sendirian. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan betapa pentingnya memiliki seorang master yang kompeten. Tidak sulit membayangkan mengapa para petani bersedia bergabung dengan suatu sekte. Paman bela diri, kamu mencariku. Zheng ketujuh datang ke kamar Luoping dan bertanya. Masuklah, aku tidak punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Aku akan menyerahkan urusan gunung ini kepadamu. Kata Luoping. Tidak masalah. Paman bela diri, silakan berkultivasi dalam pengasingan. Saya pasti akan menjaga puncak gunung dengan baik. Zheng ketujuh menepuk dadanya dan berjanji. Itu bagus. Kamu bisa pergi dulu. Ya, Paman bela diri. Setelah Zheng ki mundur, Luoping memanggil Han Junyang dan yang lainnya. Dia memberitahu mereka tentang masalah pengasingan, berharap mereka semua akan memasuki pengasingan bersama-sama. Han Junyang dan yang lainnya tentu saja tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi, mereka berlima pergi ke area budidaya di belakang dan membuka penghalang formasi susunan di sini untuk mencegah orang luar mengganggu mereka. Area budidayanya cukup luas. Setelah Han Junyang dan yang lainnya menemukan tempat untuk bercocok tanam, Luoping juga mulai mempelajari teknik terbang kekaisaran. Teknik terbang kekaisaran adalah sihir paling dasar dalam domain budidaya. Selama seseorang berada di atas tahap pengumpul ki, seseorang dapat mempelajarinya dan mudah untuk mempelajarinya. Selama seseorang memasukkan ki asli miliknya ke dalam senjata ajaib yang telah mengenali pemiliknya, maka senjata itu akan berkembang sesuai dengan pemikiran sang kultifator. Pada saat ini, selama kultifator dapat mengontrol arah terbang senjata ajaib, dia dapat terbang dengan lancar. Satu-satunya hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengontrol keadaan terbang dan arah senjata ajaib dengan tepat, yang sama dengan belajar menunggang kuda. Hanya dengan latihan terus-menerus seseorang dapat menguasainya dengan terampil. Namun, teknik terbang kekaisaran membutuhkan pemasukan ki asli secara terus-menerus, sehingga menghabiskan banyak tenaga. Mereka yang memiliki budidaya rendah hanya bisa terbang dalam jarak dekat. Luoping mengeluarkan pedang terbang dari ring penyimpanan. Itu juga merupakan senjata ajaib yang dia rebut di awal. Setelah meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai pemiliknya, Luoping mulai mencoba membuat pedang terbang itu lebih besar. Karena pedang terbang ini hanyalah senjata sihir tingkat dua, pedang itu hanya bisa tumbuh paling banyak sekitar empat kaki. Namun, ini cukup membuat Luoping bahagia. Bagaimanapun, itu jauh lebih baik daripada pedang terbang zengqi yang hanya bisa tumbuh sekitar 10 kaki. Setelah melompat ke atas pedang terbang, Luoping mengendalikan pedang terbang itu untuk terbang ke depan. Namun, pedang terbang itu sangat tidak stabil dan tidak terbang terlalu jauh sebelum jatuh. Namun Luoping tidak menyerah dan terus berlatih. Han Junyang, Ding Zhang Shan, Ku Zhe dan Ku Singer tidak sabar untuk memasuki kondisi kultivasi. Jarang sekali mereka bisa berkultivasi di tempat yang kaya akan ki spiritual. Jika mereka berada di alam fana, di mana ki spiritualnya tipis, mereka hanya akan bisa merasakan keberadaan ki spiritual ketika mereka telah maju ke tahap siantian dan mencapai sinkronisasi yang hampir sempurna dengan ruang. Namun sekarang, meskipun beberapa dari mereka berada jauh dari tahap siantian, mereka dapat dengan jelas merasakan ki spiritual langit dan bumi menyelimuti mereka. Satu demi satu, mereka mulai mengedarkan kekuatan batin mereka dan mulai menyerap ki spiritual langit dan bumi di sekitar mereka tanpa hambatan. Namun, saat mereka bercocok tanam, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menyerapnya sama sekali. Setelah berkali-kali gagal, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menanyakan alasannya kepada Luoping. Ketika Han Junyang dan yang lainnya tiba di sisi Luoping, mereka melihat Luoping mengendalikan pedang terbang untuk terbang berputar-putar di udara. Meski kecepatannya tidak terlalu cepat, ia sudah bisa berbalik. Hei, kenapa kamu tidak berkultivasi? Luoping juga memperhatikan Han Junyang dan yang lainnya, jadi dia mengendalikan pedang terbang untuk mendarat di depan mereka dan bertanya kepada mereka. Ah, saudara muda Luo, jangan sebutkan itu. Ketika saya hendak mengedarkan kekuatan batin saya dan berkultivasi, saya menemukan bahwa saya tidak dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi sama sekali. Mereka berada dalam situasi yang sama, jadi kami datang untuk menanyakanmu. Han Junyang berkata dengan muram. Ding Zhang Shan dan orang lain di sampingnya juga menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak bisa menyerapnya. Oh begitu. Untuk menyerap ki spiritual langit dan bumi, Anda perlu melatih kekuatan batin dan sutra hati dari domain budidaya. Aku lupa sejenak. Jadi, saya akan bertanya pada Zheng ke-7. Anda tunggu sebentar. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Luoping meninggalkan tempat budidaya dan pergi bertanya kepada Zheng ke-7 apakah dia memiliki kekuatan batin dan sutra hati dari sekte budidaya. Setelah 15 menit, Luoping kembali lagi dengan 4 kekuatan batin dan sutra hati di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Han Junyang dan yang lainnya. Kalian semua telah menerima kekuatan batin dan sutra hati yang sama, yang dapat dipraktikan oleh semua murid sekte budidaya. Selama kalian berlatih sesuai dengan ini, kalian dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi. Adapun kakak senior Han, jika Anda ingin berlatih sutra hati dari 5 elemen sekte esoterik lagi di masa depan, Anda dapat mengubahnya kapan saja. Itu tidak akan memengaruhi Anda. Anda dapat mempraktikannya dengan nyaman. Luoping menjelaskan, dia sangat khawatir bahwa Han Junyang tidak akan bersedia mempraktikan sutra hati dari sekte lain, jadi dia secara khusus menunjukkan bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Setelah menerima kekuatan batin dan sutra hati, Han Junyang dan yang lainnya merasa puas dan mulai berlatih lagi. Tidak lama kemudian, mereka berempat memasuki kondisi kultivasi. Luoping juga mulai berlatih tinju kongming dan 12 pedang kongming setelah menguasai peralatan terbang ke Kaisaran. Harus dikatakan bahwa rangkaian teknik tinju dan pedang ini memang jauh lebih indah daripada seni bela diri yang pernah dia latih sebelumnya. tinju kongming tidak hanya aneh dan mudah berubah, tetapi juga penuh dengan spiritualitas. Ia juga memiliki banyak gerakan salah yang dapat membingungkan penilaian lawan dan membuat mereka tidak dapat menemukan jalannya sendiri. 12 pedang kongming tidak seperti teknik pedang yang pernah dipraktikkan Luoping sebelumnya. Semakin banyak dia berlatih, semakin kuat jadinya. 12 teknik pedang dari teknik pedang ini sama kuatnya. Yang lebih ajaib lagi adalah berdasarkan 12 jurus pedang, terlepas dari apakah itu 2 jurus pedang, 3 jurus pedang, 4 jurus pedang, atau 5 jurus pedang. Semuanya dapat digabungkan sesuka hati tanpa konflik apapun. Ini setara dengan kemampuan membentuk berbagai kombinasi teknik pedang. Saat menghadapi musuh, seseorang dapat menggunakan kombinasi teknik pedang yang berbeda sesuai dengan situasinya. 12 pedang kongming disebut 12 pedang. Faktanya, jumlah teknik pedang yang bisa digunakan sangat mencengangkan. Namun, sejak teknik pedang ini diciptakan, belum ada seorang pun yang mampu sepenuhnya menguasai dan menggunakan semua teknik pedang dalam kombinasi. Bahkan Raja Sejati Kongming pun tidak mampu melakukannya. Selain jumlah teknik pedang yang terlalu banyak, semakin banyak teknik pedang yang digabungkan, semakin besar pula konsumsi energinya. Bahkan pemimpin sekte saat ini, Duan Jinchen, hanya bisa menggabungkan hingga 8 teknik pedang. Murid generasi kedua biasa hanya bisa menggabungkan paling banyak 4 teknik pedang. Mereka yang bisa menggabungkan hingga 5 teknik pedang sudah menjadi orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada teknik pedang seperti itu. Dari segi kehebatannya, teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik pedang yang pernah aku latih sebelumnya. Namun, jika energi seseorang tidak mencukupi, seseorang hanya dapat menggunakan teknik pedang kombinasi sederhana. Titik, sangat sulit untuk menggunakan teknik pedang yang lebih rumit. Tidak heran itu adalah teknik dasar pedang. Setelah menghela nafas dengan emosi, Luoping mulai berlatih dua set seni bela diri ini. Dalam sekejap mata, dia telah tinggal di area budidaya selama lebih dari 3 bulan. Kenapa Paman bela diri belum keluar? Jika ada penundaan, aku tidak bisa memikul tanggung jawab. Di luar penghalang formasi area budidaya, Zeng ketujuh dengan cemas mondar-mandir. Pandangannya tertuju pada layar cahaya penghalang di depannya, dan dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Ini tidak akan berhasil, saya harus mengirimkan transmisi suara lagi. Jika tidak, saya akan sangat menundanya. Zeng ketujuh mengeluarkan jimat transmisi suara. Saat dia hendak mengirimkan transmisi suara lagi, penghalang formasi di depannya tiba-tiba menghilang, mengungkapkan situasi di dalamnya. Dia melihat Luoping perlahan berjalan keluar. Paman bela diri, kamu akhirnya keluar. Kamu membuatku sangat cemas. Truki buru-buru berlari dan berkata dengan tidak sabar. Anda mengirimi saya tiga transmisi suara berturut-turut, mengatakan bahwa ada keadaan darurat. Ada apa? Luoping bertanya dengan ragu. Seperti ini, Paman bela diri, bukankah pemimpin sekte pedang emas maju ke tahap panjang umur. Dia mengundang sekte kita untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Kemarin, pemimpin sekte mengirim seseorang ke sana dan mengatakan bahwa dia akan membawamu bersama dia. Jadi, aku mengirim tiga transmisi suara berturut-turut. Tapi Paman bela diri, kenapa kamu baru keluar pagi ini? Zeng ke-7 selesai berbicara dalam satu tarikan napas dan hampir pingsan. Baru pada saat itulah Luoping memahami situasinya, jadi dia bertanya lagi, kapan kita akan berangkat. Diperkirakan tim sudah hampir berkumpul sekarang. Paman bela diri, sebaiknya kamu bergegas, jangan sampai kamu melewatkan waktu. Zeng ke-7 tampak lebih cemas daripada Luoping. Oke, saya akan pergi sekarang. Ngomong-ngomong, kakak senior Han dan yang lainnya masih berkultivasi di dalam. Jangan ganggu mereka. Saat mereka keluar, jika saya belum kembali, biarkan mereka mencari sesuatu untuk dilakukan. Setelah mengatakan itu, Luoping membuka penghalang formasi lagi dan tidak memberitahu Han Junyang dan yang lainnya. 206. Di aula utama sekte, antrean panjang berkumpul. Duan Jin Chen dan tiga tetua berdiri di depan barisan. Di seberang mereka, ada sekitar 30 hingga 40 murid, semuanya memiliki ekspresi gembira. Apakah semuanya ada di sini? Duan Jin Chen bertanya. Melapor kepada pemimpin sekte kakak senior, keponakan bela diri Luo masih belum datang. Seorang tetua di sampingnya menjawab, Oh, belum sampai di sini. Sebelum kakak muda Xiao pergi, dia berulang kali mendesaku untuk membawa Luoping untuk memperluas wawasannya. Saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya, jadi saya akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Kata Duan Jin Chen. Ia, pemimpin sekte, tetua itu mengangguk. Saat dia hendak mengirim seseorang, sebuah suara yang jelas terdengar dari luar aula utama. Murid Luoping ada di sini untuk melapor. Luopinglah yang baru saja tiba. Masuk, suara Duan Jin Chen terdengar. Hei, apakah ini Paman Beladiri Junior kita? Dia sepertinya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tes, apa yang kamu tahu? Ku dengar Paman Beladiri Junior ini lahir dengan tubuh dewa dan berasal dari alam fana. Dia mencapai tahap awal pendirian Yayasan hanya dalam waktu 10 tahun. Kalau tidak, dia tidak akan tertangkap mata marsial Paman Xiao, yang tidak pernah menerima murid. Benar-benar, bagaimana Anda tahu? Jangan bilang kamu tahu siapa. Tentu saja tidak, Paman Beladiri Xiao mengatakannya sendiri ketika dia berbicara dengan pemimpin sekte, aku sedang kencing saat itu dan mendengarnya. Ketika Luoping masuk ke aula utama, para murid mulai berdiskusi. Mereka semua memiliki pendapat mereka sendiri tentang Paman Beladiri Junior yang tiba-tiba muncul. Namun, ada juga 5 atau 6 murid yang sepertinya menutup mata. Mereka mempertahankan ekspresi diam dari awal hingga akhir, tanpa perubahan besar pada ekspresi mereka. Murid Luoping memberi salam pada pemimpin sekte dan semua Paman Beladiri. Luoping berjalan ke depan barisan dan tidak melihat sosok Xiao Yan. Saat dia menebak-nebak di dalam hatinya, Duan Jinchen tersenyum dan berbicara. Tuanmu keluar untuk main-main lagi. Sebelum dia pergi, dia bersikeras agar aku membawamu ke sekte pisau emas untuk melihatnya. Sepertinya kamu adalah Tuan Yang Baik. Jadi Tuan Orang Tua itu benar-benar meninggalkan sekte itu. Dia benar-benar tidak bisa tinggal diam. Luoping berpikir sendiri. Terima kasih banyak, pemimpin sekte Paman Beladiri. Kata Luoping. Duan Jinchen memberi isyarat kepada Luoping untuk berdiri di dalam kelompok, dan kemudian berteriak, berangkat. Dia meninggalkan Aula Utama bersama tiga tetua, dan 30 hingga 40 murid mengikuti dari belakang. Luoping berdiri di tengah barisan pertama. Setelah meninggalkan Aula Utama, dia langsung menuju kaki puncak utama. Dia melihat Duan Jinchen dan ketiga tetua sudah terbang di udara, diam-diam menunggunya. Semua murid mengeluarkan alat ajaib mereka dan melompat ke udara. Namun, kenapa murid yang tetap tenang di Aula tidak mengeluarkan alat sihir mereka. Sebaliknya, mereka langsung terbang ke udara. Tak perlu dikatakan lagi, murid-murid ini semuanya berada pada tahap golden elixir ke atas. Mereka sudah bisa terbang di udara, dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada Imperial Equipment Flight. Merancang, Duan Jinchen berkata lagi, dan memimpin penerbangan bersama ketiga tetua. Murid-murid lainnya mengikuti alat sihir mereka. Luoping juga menginjak pedang terbangnya dan mengikuti kelompoknya. Setelah beberapa waktu berlatih, teknik penerbangan peralatan kekaisaran Luoping sudah cukup terampil. Tidak ada perbedaan antara dia dan orang lain saat terbang. Ini adalah pertama kalinya Luoping benar-benar menggunakan teknik penerbangan Imperial Sword. Jauh di udara, dia merasakan angin datang. Berbeda dengan yang lain, dia tidak mendukung dinding pelindung Ki. Karena kecepatan terbang yang sangat cepat dan angin yang relatif kencang di ketinggian, jika mereka tidak mengambil tindakan defensif, kekuatan fisik mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, Luoping adalah seorang pejuang. Apa yang dia kembangkan adalah kekuatannya sendiri. Selain itu, ia mengembangkan latihan ilahi cendana. Kekuatan fisiknya berbeda dengan orang biasa. Terutama setelah kekuatan ilahi lima elemen bawaan dituangkan ke dalam tubuhnya terakhir kali, dia sekali lagi mengalami transformasi dan hendak menembus level kelima. Oleh karena itu, dia tidak merasa tidak nyaman di bawah hembusan angin. Ketika para murid melihat bahwa Luoping tidak menopang dinding pelindung Ki, mereka semua memandangnya dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hal ini membuat Luoping mengutuk dalam hatinya. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan? Bukankah kalian semua berlatih teknik pemurnian tubuh? Wah, ungkapan ini terlalu berlebihan. Bola matamu akan terbang keluar. Luoping menebak dengan benar. Murid-murid ini tidak berlatih teknik pemurnian tubuh. Di mata mereka, selama mereka menguasai berbagai mantra dan mempraktikkannya hingga sempurna, mereka tidak akan terkalahkan dalam pertempuran. Bagaimanapun, pertarungan antar kultifator dilakukan dengan menggunakan alat magis. Sangat sedikit orang yang bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Di mata mereka, ini hanyalah cara bertarung yang bodoh. Bayangkan, jika Anda menggunakan tangan kosong untuk memblokir alat sihir musuh, atau bahkan alat sihir, bukankah itu berarti mencari kematian? Belum lagi alat magis dan alat magis, hanya saja ketajaman alat magis bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh tubuh. Dalam sejarah panjang kultifasi, pandangan ini hampir mengakar kuat di hati manusia. Bahkan jika ada kultifator sesekali yang mempraktikkan teknik pemurnian tubuh, hal itu tidak dapat mengubah prevalensi pandangan ini. Di sisi lain, berlatih teknik pemurnian tubuh sangatlah sulit dan lambat. Seseorang harus mengalami segala macam penyiksaan yang tidak manusiawi. Harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada berlatih mantra. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mau mencobanya. Mereka lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan mantra dan teknik daripada membuang waktu untuk teknik penyempurnaan tubuh yang tidak dapat mereka lihat hasilnya. Ketika murid-murid ini melihat situasi Luoping, ekspresi mereka berubah dari keterkejutan sebelumnya menjadi ekspresi memandang orang idiot saat ini. Namun, mereka tiba-tiba teringat identitas Luoping dan mereka semua memalingkan muka. Perubahan yang konstan membuat Luoping benar-benar bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mau terlalu memikirkannya. Dia berkonsentrasi mengendalikan pedang terbang dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Saudara muda Luo, saya tidak berharap kamu menjadi seorang penggarap pemurnian tubuh. Kakak senior sangat mengagumi keberanian dan ketekunanmu. Oh, benar, nama saya Wei Bin. Anda bisa memanggil saya kakak senior Wei. Seorang murid mendekati Luoping dan mengungkapkan senyuman tulus. Dia pertama kali memuji Luoping dan kemudian memperkenalkan dirinya, berhasil menarik perhatian Luoping. Ketika Luoping mendengar ini, dia menoleh dan melihat bahwa orang lain tidak jauh lebih tua darinya. Namun, dia tidak akan meremehkannya hanya karena penampilannya yang masih muda. Bagaimanapun, waktu dan budidaya para penggarap di domain budidaya benar-benar berbeda dari domain fana. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Apalagi orang lain sudah memperkenalkan dirinya sebagai kakak senior. Tampaknya budidayanya telah mencapai tahap Naschen Sol. Melihat senyum hangat orang lain, Luoping juga membalas senyumannya dan berkata, jadi itu kakak senior Wei. Apakah kamu baru saja mengatakan penggarap pemurnian tubuh? Itu benar. Jika kakak muda Luoping bukan seorang penggarap pemurnian tubuh, mustahil bagi seorang kultifator tahap awal pendirian yayasan untuk menahan angin. Apakah tebakan kakak senior benar? Wei Bin bertanya lagi. Ketika Luoping mendengar ini, dia langsung mengerti. Tampaknya yang disebut penggarap pemurnian tubuh adalah seorang kultifator yang mempraktikkan teknik pemurnian tubuh. Kalau begitu, dia benar-benar bisa dianggap sebagai penggarap pemurnian tubuh. Hei hei, mata kakak senior Wei sangat tajam. Dari apa yang kakak senior katakan, sepertinya penggarap pemurnian tubuh sangat langka, bukan? Luoping juga bertanya. Bukan hanya langka, tapi juga hampir sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Sepertinya kakak muda Luopinglah seorang penggarap pemurnian tubuh. Biarkan kakak senior memberitahumu tentang hal itu. Kakak senior Wei Bin ini tampaknya sangat banyak bicara. Dia langsung membuka mulutnya dan memberitahu Luoping secara detail tentang betapa sulitnya mengolah penggarap pemurnian tubuh. Dibandingkan dengan mengolah teknik pemurnian tubuh, perbedaannya seperti langit dan bumi. Mendengar ini, Luoping berulang kali menganggupkan kepalanya. Baru sekarang dia mengerti mengapa murid-murid lainnya memiliki ekspresi seperti itu. Sepertinya mereka mengira dia idiot. Namun, dia tidak peduli. Meskipun dia telah mengalami banyak rasa sakit saat mengolah seni ilahi sandaluo, dia telah merasakan manfaat dari tubuh yang kuat. Keuntungan dari tubuh yang kuat telah ditunjukkan lebih dari satu kali dalam pertempuran. Itu telah membuat Luoping melupakan kesulitan dalam berkultivasi. Ia hanya mengingat manfaat budidaya. Karena dia telah memilih metode ini, Luoping tidak akan menyerah. Semangat ini telah dipupuk sejak ia masih kecil. Sangat sulit bagi orang luar untuk memahaminya. Dengan Wei Bin sebagai orang yang suka mengobrol, Luoping terus mengobrol dengan pihak lain. Jika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dia akan bertanya, dan dia masih mendapatkan beberapa keuntungan. Tanpa disadari, mereka sudah terbang selama satu jam. Beberapa dari mereka telah terbang sejauh beberapa ribu li, namun mereka masih belum mencapai sekte pedang emas. Luoping mau tidak mau bertanya pada Wei Bin yang ada di sampingnya. Saudara senior Wei, seberapa jauh sekte pedang emas ini? Mengapa kita belum sampai? Haha, kakak muda Luo, jangan khawatir. Kita akan tiba sekitar satu jam penerbangan. Ini akan sangat cepat, jawab Wei Bin. Satu jam lagi. Sepertinya jaraknya tidak dekat, kata Luoping. Tentu saja, lima sekte yang kami ikuti dipisahkan oleh jarak beberapa ribu li. Masing-masing dari kami menguasai suatu wilayah dan tidak saling mengganggu. Beginilah cara kami hidup damai, jelas Wei Bin. Benar, kakak senior Wei. Lima sekte manakah yang kamu bicarakan? Dimanakah mereka berada? Luoping tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan yang selalu dia dengar tetapi tidak jelas, jadi dia bertanya lagi. Lima sekte tersebut adalah sekte Pedang Emas, sekte Penanaman Berjalan, Gunung Penjinak Binatang, sekte Cahaya Pelangi, dan sekte Kong Mingkami. Mereka semua berada di bawah yurisdiksi sekte kelas 2, Istana Matahari Ungu. Mereka termasuk dalam wilayah ke-13. Dalam yurisdiksi Istana Matahari Ungu, ada total 24 wilayah, yang mencakup beberapa juta li. 24 wilayah harus menyerahkan sejumlah besar batu roh ke Istana Matahari Ungu setiap 100 tahun untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup damai di masa depan. Jika mereka tidak menyerahkan batu roh, mereka akan segera menderita. Kemarahan Istana Matahari Ungu, inilah perbedaan levelnya. Sekte Kong Ming kami tampaknya sangat kuat dan dapat memanggil angin dan hujan di wilayah seluas beberapa ribu li. Namun, kenyataannya, kami hanyalah bawahan Istana Matahari Ungu. Demikian pula, Istana Matahari Ungu juga berada di bawah yurisdiksi Asekte kelas 1. Pembagian levelnya sangat jelas. Kata-kata Wei Bin sepenuhnya menumbangkan pemahaman Luoping tentang domain budidaya. Dalam kesan aslinya, domain budidaya harus menjadi tempat di mana setiap orang mengejar budidaya untuk menjadi abadi dan tidak peduli dengan status atau kekuasaan. Tapi sekarang dia tahu bahwa pembagian level dalam domain budidaya sangat jelas. Dari atas ke bawah berbentuk piramida. Sekte kelas 1 berada di puncak piramida, dan di bawahnya ada beberapa sekte kelas 2. Sekte kelas 2 juga berada di bawah yurisdiksi puluhan sekte kelas 3, dan seterusnya. Sekte yang berada di bawah yurisdiksi domain budidaya harus menyerahkan sejumlah batu roh dan bahan untuk alkimia, pemurnian, dan sebagainya. Hanya dengan cara inilah stabilitas domain budidaya dapat terjamin. 207. Tentu saja akan ada hadiahnya. Setiap 300 tahun, Aula Matahari Ungu akan mengadakan kompetisi sekte. Semua sekte di wilayah di bawah yurisdiksinya dapat mengirimkan beberapa murid untuk berpartisipasi. Setelah mereka memenangkan kompetisi sekte, mereka dapat memperoleh kesempatan untuk memasuki Aula Matahari Ungu untuk bercocok tanam. Dan sekte murid yang menang akan menerima tambang roh sebagai hadiah. Selain itu, mereka tidak perlu menyerahkan batu roh selama 300 tahun ke depan. Oleh karena itu, setiap kompetisi sekte sangatlah tragis, dengan kematian dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Cedera, Wei Bin tampak sangat tersentuh, dan ketika dia berbicara, ekspresinya sangat serius. Dari kelihatannya, bisa dianggap masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Luo Ping menghela nafas pelan. Selanjutnya, Luo Ping dan Wei Bin mengobrol tentang beberapa topik yang tidak penting. Dengan sangat cepat, waktu yang setara dengan Dupa Berlalu, semua orang telah melewati jurisdiksi sekte Kongming dan memasuki wilayah sekte Pedang Emas. Saat ini, setiap orang harus terbang melintasi lembah panjang di bawahnya. Lembah itu panjangnya sekitar 100 li, dan selalu kosong. Selain pegunungan di sekitarnya berbahaya, seringkali ada binatang iblis berkeliaran di lembah. Namun, binatang iblis di lembah hanyalah binatang iblis tingkat 3 ke bawah. Mereka bahkan tidak memiliki kecerdasan spiritual, jadi mereka bukanlah ancaman sama sekali. Oleh karena itu, sekte Pedang Emas tidak terlalu memperhatikan mereka. Semuanya, ikuti terus. Selama kita terbang melewati lembah batu hancur, sisa perjalanan akan cepat. Jangan ketinggalan. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan, segera isi kembali dan semu. Di depan, suara seorang tetua terdengar, mengingatkan semua orang untuk memperhatikan pengisian dan semereka yang hilang. Setelah mendengar ini, beberapa murid yang lebih lemah mengeluarkan dan satu demi satu dan menelannya dalam satu tegukan. Dance yang telah sangat terkuras secara bertahap diisi kembali. Beberapa murid yang terbang di udara, seperti Wei Bin, tidak peduli sama sekali. Penerbangan singkat ini tidak menghabiskan banyak dance mereka, jadi tentu saja mereka tidak perlu mengisi kembali dance mereka. Luoping juga sama. Dalam ketiga pusarnya, jumlah dance beberapa kali lipat dari orang normal. Bagian dance ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Setelah para murid memulihkan dance mereka, di bawah kepemimpinan sesepuh, mereka meningkatkan kecepatan dan terbang dengan tertib melalui lembah batu hancur. Deng dengungan-dengungan, dengeng dengungan-dengungan. Tiba-tiba terdengar suara mendengung keras dari jauh. Suara itu sepertinya mendekati tim Luoping. Beberapa murid mulai melihat sekeliling, mencari sumber suara tersebut. Hanya murid generasi kedua seperti Wei Bin yang sepertinya menyadari sesuatu. Wajah mereka yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi serius dan khawatir. Semuanya, berhati-hatilah. Sejumlah besar kelelawar darah bersayap raksasa telah muncul di depan kita. Mereka terbang ke arah kita. Setiap orang harus bersiap untuk bertarung kapan saja. Hua Tao, kamu, dua saudara junior lainnya, dan tiga murid tahap ramuan emas, kelilingi murid-murid yang tersisa dan lindungi mereka. Selama kita bisa memblokir satu gelombang serangan dari kelelawar darah bersayap raksasa, kita akan berhasil. Bagus. Tetua sebelumnya berbicara sekali lagi. Meski suaranya sedikit cemas, tidak ada banyak kekhawatiran di dalamnya. Sepertinya dia tidak menempatkan kelelawar darah bersayap raksasa di depannya. Iya, Pena Tua, salah satu murid muda dengan ekspresi tegas menjawab. Kemudian, dia memimpin lima murid lainnya untuk membentuk penghalang pelindung di sekitar murid yang tersisa. Selain Hua Tao, Wei Bin, dan murid generasi kedua dari tahap jiwa baru lahir, tiga sisanya adalah murid generasi ketiga dari tahap ramuan emas. Setelah mereka mengatur pertahanan, suara di depan mereka semakin dekat. Kelelawar darah bersayap raksasa juga mulai muncul di hadapan mereka. Masa hitam menutupi ruang di depan mereka selama hampir 100 mil. Pada saat ini, Luo Ping mau tidak mau melihat dengan cermat. Dia melihat kelelawar darah bersayap raksasa memiliki sepasang sayap yang panjangnya puluhan kaki. Mereka mengepak sedikit. Sepertinya mereka tidak menggunakan kekuatan apapun, tapi kecepatan terbang mereka sangat cepat. Dari saat mereka mendengar suara kemunculan mereka hingga saat mereka muncul 100 mil jauhnya, mereka telah terbang sejauh beberapa ratus mil hanya dalam waktu singkat. Selain memiliki sepasang sayap besar, seluruh tubuh kelelawar darah bersayap raksasa berwarna merah darah. Tidak hanya tidak ada bulu yang menutupi mereka, tetapi pembulu darah tebal juga dapat terlihat dengan jelas menggeliat di permukaan tubuh mereka. Mata mereka berkedip dengan cahaya hijau redup. Bahkan pada siang hari, seseorang masih dapat melihat cahaya dari jarak ratusan mil. Di malam hari, keadaan menjadi lebih menakutkan dan aneh. Kelelawar darah bersayap raksasa ini persis seperti yang dijelaskan dalam buku. Sayapnya besar dan haus darah, serta kecepatannya sangat cepat. Mata hijaunya dapat menerangi seratus mil dan racunnya dapat menimbulkan korosi pada jarak seribu kaki. Luoping berpikir dalam hatinya. Di domain of cultivators, ada deskripsi tentang kelelawar darah bersayap raksasa. Itu adalah jenis binatang iblis yang sangat tidak ingin ditemui oleh para pembudidaya. Itu bukan karena kekuatan mereka. Faktanya, kelelawar darah bersayap raksasa hanyalah binatang iblis level 3. Apalagi kekuatan individunya relatif lemah. Seorang murid tahap pengumpul ki dapat dengan mudah membunuhnya. Yang membuat orang pusing adalah kelelawar darah bersayap raksasa adalah binatang iblis yang hidup berkelompok. Terlebih lagi, selama mereka muncul, setidaknya jumlahnya akan puluhan ribu. Bahkan ada yang bisa mencapai jutaan. Bahkan jika kekuatan mereka tidak cukup, mereka dapat mengandalkan jumlah mereka untuk melelahkan seorang kultifator sampai mati. Terlebih lagi, sayap raksasa kelelawar darah bersayap raksasa itu sangat keras. Ia bahkan bisa mengeluarkan racun yang dapat merusak makhluk hidup apapun dalam jarak seribu kaki. Racun kelelawar darah bersayap raksasa sangat beracun. Ia menduduki peringkat terakhir di antara 10 binatang iblis beracun. Oleh karena itu, ketika seseorang menghadapi serangan kelompok dari kelelawar darah bersayap raksasa, kecuali jika tingkat pengolahannya cukup kuat, seseorang hanya dapat bertahan sepanjang waktu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tidak perlu memikirkan untuk memusnahkan mereka semua. Itu sungguh mustahil. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk memusnahkan mereka semua, seseorang tidak akan bisa berlari jauh sebelum dikepung oleh kelompok kelelawar lainnya. Pertahankan dengan seluruh kekuatanmu dan bentuklah formasi enam geng matahari misterius. Tidak peduli bagaimana serangan kelelawar darah bersayap raksasa, jangan panik. Selama kamu mempertahankan formasi, kamu dapat dengan mudah bertahan dari serangan mereka. Suara tetua di depan setenang air. Alasan mengapa dia membiarkan para murid menghadapi kelelawar adalah untuk melatih kemampuan mereka menghadapi musuh dan bertarung. Jika tidak, dengan kekuatan Duan Jinchen dan ketiga tetua, mereka dapat langsung menyerang dan membuka jalan bagi para murid untuk melewatinya dengan aman. Para murid yang dipimpin oleh Hua Tao dan Wei Bin juga mengetahui bahwa pemimpin sekte dan tetua bermaksud untuk menguji mereka. Oleh karena itu, tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menyiapkan formasi. Formasi enam geng matahari misterius menggunakan enam murid generasi kedua sebagai mata formasi. Murid lainnya masing-masing menempati posisi formasi, membentuk serangkaian formasi ofensif dan defensif. Meskipun itu hanya formasi level tiga, karena budidaya orang-orang yang menempati mata formasi semuanya berada di atas tahap golden elixir, dan budidaya Hua Tao bahkan pada tahap jiwa baru lahir-akhir, kekuatan formasi sudah cukup. Untuk menghadapi binatang iblis di depan mereka, Luo Ping tidak ragu-ragu dan otomatis menempati posisi formasi. Hal ini membuat murid lainnya sangat terkejut. Lagi pula, mereka semua sudah belajar dan berlatih sebelumnya, itulah sebabnya mereka bisa sangat akurat. Dan sekarang, Luo Ping sebenarnya secara akurat menempati posisi dalam formasi. Mungkinkah dia sudah mempelajarinya sebelumnya? Tapi formasi susunan ini hanya bisa dipelajari di sekte, bukan? Bukankah paman bela diri muda ini baru saja datang? Mungkinkah dia mempelajari formasi enam geng matahari misterius secara kebetulan? Murid-murid ini secara otomatis menyangkal dugaan mereka sendiri. Paman bela diri muda ini telah berkultifasi secara tertutup sejak dia datang ke sekte. Mereka hanya mendengar tentang dia yang merebut puncak, tetapi tidak ada kabar setelah itu. Bagaimana dia bisa mempelajari formasinya? Itu karena dia mengetahui metode pengaturan formasi ini sebelumnya, itulah sebabnya dia bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, semua murid memandang Luo Ping dengan pemikiran berbeda di benak mereka. Kemudian, mereka melihat sekelompok kelelawar yang mendekat. Masa hitam menutupi langit, dan ruang di atas kepala semua orang tiba-tiba menjadi gelap. Namun, murid-murid ini sudah lama bisa melihat dalam kegelapan, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Kelelawar darah bersayap raksasa di depan tim terbang baru saja mulai mengepakkan sayap besar mereka, memicu hembusan angin. Hembusan angin ini saling berhubungan, dan itu sepenuhnya merupakan serangan badai. Duan Jinchen dan ketiga tetua masih terbang dengan tenang. Badai yang menerjang ke arah mereka tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Seolah-olah ada dinding udara tak kasat mata yang menghalangi mereka, dan mereka semua dengan cerdik mengitarinya. Masing-masing dari mereka mengulurkan tangan dan melambaikannya dengan lembut. Sebuah kekuatan dilepaskan dari telapak tangan mereka, dan semua kelelawar darah bersayap raksasa yang berada di dekat mereka terbunuh. Bahkan tulang mereka pun tidak tertinggal. Bahkan anggota tubuh mereka yang patah pun tidak tertinggal. Satu langkah untuk mengubahnya menjadi abu. Kekuatan ahli tahap jiwa purba memang begitu kuat. Luoping melihat bahwa Duan Jinchen dan ketiga tetua hanya menggunakan gerakan sederhana untuk membunuh puluhan kelelawar darah bersayap raksasa. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli. Tanpa disadari, hal itu memperkuat tekadnya untuk memperoleh kekuatan yang besar. Bang, bang, bang. Meskipun Badai tidak dapat melakukan apapun terhadap formasi enam geng matahari misterius, kelelawar darah raksasa ini masih memiliki taktik lain, dan itu adalah kehancuran. Kelelawar darah raksasa yang tak terhitung jumlahnya menabrak batas formasi, dan suara benturan bisa terdengar. Terlebih lagi, sebelum terjadi tabrakan, kelelawar darah raksasa ini akan mengeluarkan bola racun merah. Selama racunnya mendarat di perbatasan, ia akan mengeluarkan suara korosi yang mendesis. Batasan formasi dibentuk oleh semua murid yang melepaskan kisejati mereka sendiri. Hal ini terkait erat dengan setiap murid. Oleh karena itu, dampak dari kelelawar darah raksasa dan korosi racunnya sepenuhnya mempengaruhi tubuh mereka. Merasakan dampak besar dari kelelawar darah raksasa, para murid ini secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian mereka. Yang mereka dengar hanyalah perintah Huatao, dan semua murid mengayunkan pedang terbang di tangan mereka. Mereka melepaskan garis-garis pedang ki dan pancaran pedang, yang menembus batas dan menebas kelelawar darah raksasa di luar. Sayap mereka patah, perut dan punggung mereka ditembus, dan mereka terkoyak-koyak. Darah berceceran di mana-mana, tak satupun dari kelelawar darah raksasa yang terkena pancaran pedang itu yang selamat. Mereka pada dasarnya sudah mati. Sekalipun ada beberapa yang tidak mati di tempat, mereka kehilangan kemampuan untuk terbang dan terjatuh. Mereka tidak bisa lepas dari nasib jatuh hingga mati. Luoping memegang pedang terbang lainnya di tangannya dan terus-menerus menampilkan 12 pedang kongming. Setiap pancaran sinar pedang mampu secara akurat mengenai kelelawar darah raksasa di luar batas, membunuh mereka seketika. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun kelelawar darah raksasa yang cukup beruntung untuk lolos dari kematian. Awalnya tidak menarik perhatian orang lain. Saat pembunuhan berlanjut, semua orang akhirnya menyadari bahwa Luoping bukanlah orang biasa. Mereka secara alami mengenali gerakan 12 pedang kongming. Meski tidak semuanya memperagakan teknik pedang ini, masih ada beberapa murid yang memperagakannya. Namun, jika dibandingkan dengan Luoping, perbedaannya terlihat jelas. Entah itu kekuatan gerakannya, kekuatannya, atau akurasinya, Luoping lebih unggul. Hal ini membuat para murid yang telah berkultivasi selama beberapa dekade agak tidak dapat mempercayainya. Luoping baru berada di sekte tersebut selama 3 bulan. Bahkan jika dia telah berkultivasi siang dan malam, dia hanya akan berkultivasi paling lama 3 bulan. Bagaimana dia bisa menampilkan kekuatan 12 pedang kongming? Belum lagi akurasi jurus pedangnya, mungkin kendalinya lebih baik. Tapi kekuatan pedangnya bergerak, dari mana dia mendapatkan truki yang begitu kuat. Keterampilan ini telah meninggalkan yang lain dalam debu. 208. Situasi Luoping juga menarik perhatian Duan Jinchen dan ketiga tetua. Mereka tampaknya dengan santai berurusan dengan kelelawar darah di samping mereka. Namun kenyataannya, mereka telah menyebarkan pikiran telepati mereka. Mereka tidak hanya memantau pergerakan kelelawar darah, mereka juga memperhatikan situasi para murid. Kekuatan pedang kongming 12 Luoping membuat mata Duan Jinchen bersinar dengan cahaya bintang, seolah-olah dia telah melihat harta karun. Setelah mengamati dalam waktu lama, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Saat bertarung, mereka membuka jalan dan terus terbang. Meski kecepatan mereka agak lambat, mereka tetap bergerak maju dengan mantap. Dalam waktu singkat, mereka memperkirakan telah membunuh setidaknya ribuan kelelawar darah. Namun, masih ada banyak kelelawar darah di depan mereka. Sejauh mata memandang, mereka tidak dapat melihat ruang di belakang mereka. Terlebih lagi, indera spiritual para murid tidak dapat melihat situasi di kejauhan. Sebelum mereka bisa mendekati area kelelawar darah, entah kenapa mereka terpotong. Adapun Duan Jinchen dan ketiga tetua, meskipun pikiran telepati mereka dapat menembus kelelawar darah, mereka masih tidak dapat melihat situasi di kejauhan. Mereka hanya dapat menyebar sejauh 100 mil dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Ketika seorang kultifator mencapai tahap jiwa purba, indera spiritualnya akan mengalami transformasi dan transformasi lebih lanjut. Ia tidak hanya akan memiliki jangkauan radiasi yang lebih luas, namun juga akan berubah dari kesadaran spiritual yang semula tidak berbentuk menjadi keberadaan yang tidak berbentuk namun substansial. Selain kemampuan indera spiritual asli untuk mendeteksi, menyerang, membaca informasi, dan sebagainya, pikiran telepati dapat diringkas menjadi berbagai metode serangan ketika menyerang. Berbeda dengan serangan indera spiritual dan perapalan mantra, pikiran telepati tidak hanya dapat menyerang lautan kesadaran lawan tetapi juga tubuh lawan. Itu adalah kombinasi dari dua metode serangan sebelumnya. Pikiran telepati dari seorang kultifator kuat di tahap jiwa primordial pada dasarnya dapat menjangkau ribuan mil, jadi seratus mil hanyalah sepersepuluh dari jangkauan deteksi biasanya. Tentu saja, hal ini membuat Duan Jinchen dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Siapa yang meminta kelelawar darah bersayap raksasa ini untuk bisa mengeluarkan gelombang suara tak berbentuk yang bisa menghalangi penyelidikan pikiran telepati para kultifator. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka memiliki banyak keterampilan tambahan. Inilah sebabnya mengapa kelelawar darah bersayap raksasa adalah binatang iblis yang paling menyusahkan untuk dihadapi. Semuanya, jangan terjebak dalam pertempuran. Cepat dan maju, jika kita menunda terlalu lama, aku khawatir kejadian tak terduga akan terjadi. Kali ini, suara Duan Jinchen terdengar lebih serius. Para murid dalam barisan merespons secara serempak. Kemudian, mereka mengayunkan pedang di tangan mereka lebih keras lagi. Garis-garis cahaya pedang seperti mesin pemotong, membunuh bloodbats di sekitarnya. Namun, kelelawar darah bersayap raksasa sepertinya tidak memiliki emosi sama sekali. Meskipun begitu banyak rekannya yang mati, selama ia menemukan peluang, ia tanpa rasa takut akan menabrak penghalang arai. Para murid yang telah menghabiskan banyak kekuatan mereka secara bertahap menjadi pucat. Meski mereka tidak berhenti menyerang, kekuatan gerakan mereka semakin lemah. Ah, aku tidak bisa. Akhirnya, kelompok terlemah, murid yayasan pendirian tingkat menengah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia berhenti menyerang dan berdiri di dalam penghalang, terengah-engah. Hati-hati, Hua Tao mengingatkan. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan membunuh bloodbats di depan muridnya. Pada saat yang sama, dia menyingkir dan berdiri di antara kedua murid itu. Terima kasih, Tuan Hua. Murid itu juga menyadari perubahannya sekarang dan dengan cepat berterima kasih kepada Hua Tao. Itu karena dia tiba-tiba berhenti sehingga ada cacat di sudut penghalang. Bloodbats hampir memanfaatkannya dan dia kehilangan nyawanya. Cepat ambil obat mujarab untuk memulihkan kekuatanmu. Aku akan menahannya di sini. Kata Hua Tao. Iya, Tuan Hua. Murid itu segera mengeluarkan ramuan itu dan menelannya. Dia mengedarkan kekuatannya untuk memulihkan kekuatannya. Sudut asli penghalang itu ditambal oleh Hua Tao. Meski penghalang di area itu menjadi sedikit lemah, ia masih bisa menahan serangan Bloodbats. Aku juga tidak bisa melakukannya. Saya juga. Dua murid yayasan pendirian tingkat menengah lainnya berhenti. Kali ini, reaksi Luo Ping dan kakak senior tahap awal Naschen Sol lainnya tidak lambat. Mereka masing-masing menggunakan teknik pedang mereka untuk menghadapi kelelawar darah di depan kedua murid itu, memungkinkan mereka memulihkan kekuatan mereka. Master Sekte Saudara Muda, menurutku, mari kita serang bersama dan bubarkan kelelawar darah ini. Dengan cara ini, kita bisa melakukan perjalanan lebih cepat. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Akan terjadi. Kata seorang tetua yang sangat tua dengan wajah tua. Wajahnya penuh kerutan, dan dia tidak menyembunyikan ekspresi muram dan gelisah di wajahnya. Kakak senior mu, apakah kamu serius? Kalau begitu mari kita serang bersama. Setelah Duan Jinchen mendengar kata-kata tetua itu, wajahnya langsung menjadi waspada. Meskipun kekuatan kultifasi tetua itu tidak sebaik miliknya, dia memiliki kekuatan misterius dan aneh yang dapat menangkap jejak hal yang tidak diketahui. Entah itu baik atau buruk, hampir semua yang dikatakannya benar. Oleh karena itu, status penatuamu di Sekte Kongming sangatlah istimewa. Kecuali Duan Jinchen, semua tetua sangat menghormatinya. Bukan hanya karena identitasnya sebagai kakak laki-laki tertua, tetapi juga karena dia telah beberapa kali menyelamatkan Sekte tersebut dari bahaya. Bahkan Duan Jinchen pun bersikap sopan kepada penatuamu. Sekarang setelah dia mendengar pihak lain mengatakan ini, Duan Jinchen, yang mengetahui kemampuannya, mau tidak mau merasakan jantungnya berdebar kencang. Oke, ayo kita serang bersama. Beberapa tetua berkata bersamaan. Hehehe, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menyerang sekarang? Suara yang tajam dan menusuk terdengar di atas lembah. Tampaknya datang dari cakrawala yang jauh, tetapi juga tampaknya dekat dengan telinga semua orang. Itu sangat jelas. Tidak bagus, ada musuh yang kuat. Elder Mo berteriak dan sosoknya segera menghilang. Duan Jinchen sedikit lebih lambat. Sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap. Dua suara dentuman terdengar di langit di atas formasi enam geng matahari misterius. Ada fluktuasi dalam ruang dan tiga sosok muncul. Dua di antaranya adalah Duan Jinchen dan Elder Mo. Sosok lainnya berdiri di depan kelelawar darah bersayap raksasa. Dia tampak sangat aneh, seperti monster. Meski terlihat seperti manusia, ada sepasang sayap yang terbentang dari punggungnya. Tidak ada rambut di punggungnya, hanya pembuluh darah yang terjalin. Bentuk sayapnya tidak diragukan lagi adalah kelelawar darah. Namun, dibandingkan dengan kelelawar darah biasa, sepasang sayap ini terlalu kecil. Panjangnya hanya sekitar lima kaki. Kepala orang ini adalah kepala kelelawar darah. Tidak ada perubahan. Secara keseluruhan, itu tampak seperti tubuh manusia dengan kepala kelelawar darah. Kelelawar darah setengah bentuk, Penatu Amo berkata dengan enggan. Dia dan Duan Jinchen saling memandang dan melihat keseriusan dan kegelisahan di mata masing-masing. Tahap setengah bentuk adalah tahap budidaya iblis. Pada tahap ini, binatang iblis sudah bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi bentuk manusia. Namun, hal itu belum lengkap. Biasanya, yang dibicarakan orang adalah wujud setengah manusia, setengah binatang. Penggarap iblis setengah bentuk setara dengan penggarap tahap Naschen Sol. Namun, secara umum, para penggarap iblis jauh lebih kuat daripada para penggarap pada level yang sama. Tidak terkecuali kelelawar darah bersayap raksasa di depan mereka. Tidak hanya pada tahap setengah bentuk, tetapi juga pada tahap setengah bentuk akhir. Dari perubahan tubuh kelelawar darah, tinggal selangkah lagi untuk menjadi manusia. Hahaha, Pak Tua, penglihatanmu bagus. Namun, tidak peduli seberapa bagus penglihatanmu, kamu tidak bisa mengubah hasil kematianmu. Kelelawar setengah manusia, setengah kelelawar itu tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya yang bulat memancarkan cahaya hijau terang. Itu sangat mempesona. Hasil dari kematianmu, bukankah kamu terlalu sombong? Anda baru berada di tahap akhir setengah bentuk. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sebesar itu. Aura Duan Jin Chen bergetar. Tekanan kuat dari tahap akhir Naschen Sol dengan kuat mengunci kelelawar darah. Suaranya penuh dengan penghinaan. Hal ini tidak mengejutkan. Duan Jin Chen dan ketiga tetua semuanya berada dalam tahap Naschen Sol. Dibandingkan dengan kelelawar darah setengah bentuk di depan mereka, mereka satu tingkat lebih tinggi. Sekalipun pihak lain punya tipu muslihat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Alasan mengapa ekspresi tetua Mo dan Duan Jin Chen jelek adalah karena mereka tidak menyangka akan ada kelelawar darah bersayap raksasa setengah bentuk di lembah batu hancur yang kecil ini. Belum lagi kelelawar darah bersayap raksasa hanyalah binatang iblis level 3. Budidaya individu sangat lambat dan sulit. Bahkan jika ia benar-benar dikultivasikan hingga tahap akhir setengah bentuk, ia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Oleh karena itu, ketika kelelawar darah setengah bentuk ini muncul, Duan Jin Chen dan tetua Mo merasa sangat gelisah. Ini karena mereka mempunyai firasat buruk di hati mereka. Sejak kelelawar darah setengah bentuk muncul sampai sekarang, kelelawar darah bersayap raksasa lainnya tidak berhenti menyerang. Dua tetua lainnya dan para murid dalam barisan masih terkepung dengan gila-gilaan. Kelelawar darah lainnya sepertinya telah disuntik darah ayam. Intensitas serangan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kedua tetua itu tidak sesantai sebelumnya. Mereka benar-benar bertarung dengan serius. Lagi pula, ada terlalu banyak kelelawar darah di depan mereka. Mereka juga khawatir jika tidak hati-hati akan ternoda oleh racun kelelawar darah. Meskipun mereka berada di tahap Naschen Sol, mereka masih agak takut dengan racun kelelawar darah. Para murid dalam barisan bahkan lebih buruk lagi. Sekarang, kecuali enam murid yang berada di tahap Golden Elixir ke atas, hanya Luo Ping yang masih bisa bertahan. Murid-murid lain di tahap yayasan pendirian semuanya terbaring di tanah dan memulihkan kekuatan mereka. Batasan susunan telah kehilangan dukungan dari semua orang. Sekarang, jalan itu menjadi sangat sempit. Itu hanya bisa membungkus sosok semua orang di dalamnya. Luo Ping dan enam orang lainnya menjaga pengoperasian arai. Pada saat yang sama, mereka menggunakan teknik pedang untuk menyerang kelelawar darah di luar. Sekarang, yang harus mereka lakukan bukan hanya melindungi diri mereka sendiri, tapi juga melindungi keselamatan semua murid dalam barisan. Jika susunannya rusak, maka semua orang akan berada dalam situasi berbahaya. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa Master Sekte dan para tetua dapat dengan cepat membunuh kelelawar darah setengah bentuk di depan mereka dan kemudian membantu mereka meninggalkan tempat ini. Seperti yang mereka duga, setelah Duan Jinchen dan Penatua Mo mengetahui situasi para murid, mereka diam-diam berpisah. Sosok Duan Jinchen bergerak dan muncul di hadapan mendiang kelelawar darah setengah bentuk. Dengan telapak tangan, dia langsung menutupi ruang di atas kepala pihak lain. Elder Mo menggerakkan kakinya dan terbang di atas barisan. Dia mengeluarkan pedang terbang. Tanpa melihatnya, dia langsung mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang sepanjang puluhan kaki muncul di tengah-tengah kelompok kelelawar. Tiba-tiba, hujan darah berceceran dan celah terbuka. 209. Setelah mereka bisa mengatur nafas, bahkan Hua Tao dan yang lainnya segera mengeluarkan pil obat dengan wajah pucat untuk mengisi kembali energi mereka. Lagi pula, mempertahankan formasi sambil bertarung menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan jika mereka telah mencapai tahap Naschen Sol, mereka masih merasa tidak berdaya. Seolah-olah tubuh mereka dilubangi. Jika mereka tidak pulih tepat waktu, akan sangat sulit menghadapi kejadian tak terduga yang terjadi selanjutnya. Dengan perlawanan Penatua Mo, Hua Tao dan yang lainnya merasa sangat lega. Selain sedikit melepaskan sedikit energi inti sebenarnya untuk mempertahankan batas formasi, mereka mengerahkan seluruh energinya untuk memulihkan energinya. Pil obat dalam jumlah besar dengan santai dilemparkan ke dalam mulut mereka seolah-olah itu adalah barang gratis dari warung pinggir jalan. Mereka mengoperasikan kekuatan internal mereka untuk menyempurnakannya dengan cepat dan mengisi kembali energi inti mereka yang sebenarnya. Setelah seorang kultifator maju ke tahap golden elixir, energi sebenarnya di dalam tubuh sudah memiliki keadaan cair asli dari tahap yayasan pendirian. Setelah dikompres, dimurnikan, dan dipadatkan lagi, ia menjadi wujud padat sepenuhnya. Bentuknya seperti tubuh bulat, tapi juga seperti versi pil obat yang diperbesar. Ramuan emas tidak lagi mengandung energi sejati sebelumnya, tetapi energi inti sejati yang tingkatnya lebih tinggi dan lebih kuat. Dibandingkan dengan energi sejati, energi inti sejati lebih besar dan kental. Pada dasarnya, itu telah memadatkan energi spiritual langit dan bumi ke kondisi paling murni dan terkondensasi. Kekuatannya meningkat sedikit. Tahap golden elixir pada dasarnya adalah titik balik. Begitu seorang kultifator melewati ambang batas ini, jalan kultifasi akan menjadi lebih luas dan tidak terbatas. Jika mereka tidak bisa melewatinya, maka mereka hanya bisa mati. Umur seorang penggarap tahap dasar bangunan telah mencapai 500 tahun. Begitu mereka mencapai tahap inti aurus, umur mereka akan berlipat ganda, dan mereka akan benar-benar menjadi iblis berusia seribu tahun. Namun, ini adalah umur teoritis. Jika mereka menghadapi penyimpangan Qigong saat berkultifasi, diburu oleh musuh, dan melihat ahli bertarung, mereka juga akan terjebak dalam baku tembak dan mati. Luoping memperhatikan kakak-kakak senior dan keponakan mudanya dengan putus asa menelan semua pil yang mereka miliki. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa disadari. Ya ampun, dia memang kaya dan sombong. Hanya sebentar dan dia sudah membuang begitu banyak pil obat. Saat dia bertarung di domain fana, dia jarang meminum pil obat karena dia selalu merasa menggunakan kekuatan eksternal untuk menambah kekuatannya lebih baik daripada menggunakan kekuatan internalnya sendiri. Tidak hanya menambah kekuatannya, tetapi juga memperdalam pemahamannya dan meningkatkan kekuatan internal melalui sirkulasi berulang. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, Luoping tidak tahu bahwa para kultifator tidak sama dengan seniman bela diri dari domain fana. Para seniman bela diri dari domain fana mengolah tubuh mereka sendiri sejak awal. Truqi juga diproduksi di empat anggota badan, ratusan tulang, dan lima organ dalam dan enam usus. Ia dapat terus bersirkulasi dan beregenerasi dengan sendirinya. Namun, kecepatan regenerasinya berbeda dari orang ke orang. Hanya ketika kultifasi seseorang mencapai tingkat siantian, yang merupakan tahap pengumpul Ki, barulah seseorang dapat merasakan dan menyerapki spiritual langit dan bumi di sekitarnya untuk berkultifasi. Adapun para penggarap domain budidaya, ketika mereka pertama kali mulai berkultifasi, mereka menyerapki spiritual langit dan bumi dari dunia luar ke dalam pusar di tubuh mereka. Mereka mengubahnya menjadi truki yang dapat digunakan dalam pertempuran dan diwujudkan melalui penggunaan gerakan. Oleh karena itu, tubuh seorang kultifator tidak dapat menghasilkan Ki sejati atau esensi sejati dengan sendirinya. Selama pertempuran, mereka harus terus-menerus menyerapki spiritual langit dan bumi untuk menambah kekuatan mereka atau meminum pil obat. Melihat situasi saat ini, jelas bahwa efek meminum pil obat lebih cepat dan jelas. Oleh karena itu, situasi yang dilihat Luoping muncul. Adapun Luoping sendiri, meskipun kekuatannya juga telah terkuras, karena dia dapat menghasilkan Ki sejati sendiri, ditambah dengan fakta bahwa dia telah membuka semua celah dan mengolah sutra hati cerah tenang yang langka, dia dapat mengisinya kembali kapan saja. Waktu saat ini, hanya dia yang terlihat paling tenang. Dia tidak bisa tidak melihat beberapa medan perang di sekitarnya. Sekilas, wajahnya berubah drastis. Sepanjang jalan, penatua yang paling banyak bicara, serta penatua yang tetap diam, telah menunjukkan gerakan kuat yang dapat membunuh kelelawar darah yang tak terhitung jumlahnya dengan satu serangan. Tapi sekarang, bloodbats itu sepertinya tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di kepala mereka dan tidak lagi menyerang ke depan tanpa rasa takut. Sebaliknya, mereka semua mundur ke kejauhan dan membentuk tembok tinggi dan tebal, mengelilingi kedua tetua. Mulut tajam mereka mengeluarkan racun merah satu demi satu. Meskipun kekuatan kultivasi kedua tetua sudah luar biasa, mereka masih harus melepaskan lapisan pelindung untuk mencegah racun mencapai tubuh mereka. Dengan cara ini, ketika mereka menggunakan jurus membunuh, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Terlebih lagi, kelelawar darah bersayap raksasa memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selama kelelawar darah di depan mereka mati, kelelawar di belakang mereka akan segera menggantikannya dan terus meludahkan racunnya. Di sisi lain, aura Duan Jinchen telah mencapai puncaknya. Tekanan destruktif secara langsung menekan kelelawar darah tahap akhir di sisi berlawanan, membuatnya sulit untuk bergerak. Jurus tadi tidak mengenai lawan, sehingga lawan bisa mengandalkan kecepatan terbangnya yang lincah untuk menghindarinya. Hal ini membuat Duan Jinchen merasa sangat malu. Di bawah sedikit kemarahan di hatinya, dia tidak lagi menahan diri dan langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Tekanan yang kuat membuat kelelawar darah tahap akhir di sisi berlawanan akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tubuhnya terus-menerus berjuang maju-mundur, mencoba melepaskan kunci Duan Jinchen yang sebenarnya. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Duan Jinchen mengangkat salah satu telapak tangannya lagi, dan sebuah cahaya muncul di telapak tangannya. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa itu mengandung kekuatan batin sejati yang kuat. Niat membunuh sudah terlihat jelas. Namun, kelelawar darah tahap akhir, yang sudah ketakutan, justru menunjukkan senyuman aneh saat ini. Wajahnya yang mengerikan tampak semakin aneh. Jantung Duan Jinchen juga berdetak kencang, dan ekspresinya sedikit berubah. Namun, telapak tangannya tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, ia menyapu ruang di depannya. Tubuh kelelawar darah tahap akhir berubah menjadi abu tanpa kecelakaan, tanpa meninggalkan jejak. Setelah berhasil membunuh kelelawar darah tersebut, Duan Jinchen tidak menarik kembali auranya, juga tidak bergerak sedikitpun. Sebaliknya, dia melihat ke ruang kosong di depannya. Luo Ping mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa di langit di atas kelompok kelelawar darah, ada lebih dari 10 bayangan hitam besar mendekat dengan cepat. F. Chuck, kenapa masih ada lagi? Luo Ping mengutuk dalam hatinya. Tidak diragukan lagi, bayangan hitam itu juga merupakan kelelawar darah, dan tampaknya sangat kuat. Dalam sekejap mata, bayangan hitam telah terbang di depan semua orang, dan masing-masing menampakkan wujudnya. Mereka semua berada dalam kondisi yang sama dengan kelelawar darah tahap akhir, dan totalnya ada 12. Tanpa diduga, di lembah batu hancur yang kecil ini, sebenarnya ada begitu banyak kelelawar darah tahap akhir yang tersembunyi. Tampaknya ada beberapa hal yang patut untuk direnungkan. Karena kamu datang untuk mati, maka kamu akan dikuburkan bersama teman-temanmu. Begitu suara Duan Jinchen turun, pedang putih keperakan tiba-tiba muncul di tangannya. Pedangnya tipis dan sempit, dan ada garis pemisah biru yang sangat mencolok di tengahnya, memanjang dari ujung pedang hingga gagangnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Duan Jinchen mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan cahaya pedang besar langsung menembus ruang, seperti selokan besar, dan muncul di depan 12 kelelawar darah tahap akhir. Niat pedang yang kuat dan niat membunuh dalam cahaya pedang membuat Luo Ping, yang berada di dalam penghalang, merasa sangat kedinginan, belum lagi kelelawar darah yang berhadapan langsung dengannya. Pada saat ini, 12 kelelawar darah tahap akhir benar-benar kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak, dan diselimuti oleh esensi pedang yang kuat dan niat membunuh. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Sebagai penguasa sekte, dan orang terkuat di sekte tersebut, kendali dan pemahaman gerakan pedang Duan Jinchen telah mencapai titik kesempurnaan. Setiap gerakan pedang dilakukan dengan esensi pedang yang kuat. Esensi pedang adalah alam yang dipahami oleh seorang kultifator diri ketika pemahamannya tentang pedang dan teknik pedang mencapai tingkat tertentu. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah cerminan hati si pengguna pedang itu sendiri. Semakin kuat inti pedang maka semakin kuat kemauan pengguna pedang dan semakin kuat tekat untuk membunuh musuh, serta semakin kuat pula kekuatan pedang tersebut. Dikabarkan bahwa pendekar pedang yang kuat dapat membelah penghalang menuju alam abadi dengan satu gerakan pedang, dan tidak akan ada halangan. Meskipun Duan Jinchen tidak seberuntung itu, tapi itu cukup untuk menghadapi kelelawar darah tahap akhir di depannya. Cahaya pedang menebas pinggang mereka, bermaksud membelah mereka menjadi dua. Pada saat kritis ini, dua belas kelelawar darah setengah bentuk tiba-tiba mengangkat cakar mereka, yang belum berubah menjadi tangan manusia, dan menusukkannya ke punggung rekan mereka di samping mereka. Satu persatu, hanya bloodbath di paling kiri yang tidak bergerak. Pada saat ini, semua kelelawar darah di tahap lanjutan setengah bentuk tiba-tiba mengeluarkan aura api darah yang mengerikan. Dampak yang kuat melanda sekeliling. Bang! Pedang Kiduan Jinchen bertabrakan dengan bloodflame kilauan, menyebabkan ledakan keras yang membumbung ke langit. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menyebar, membunuh semua kelelawar darah bersayap raksasa dalam radius 10 mil. Kedua belas kelelawar darah pada tahap akhir setengah bentuk terpaksa mundur puluhan langkah sebelum mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Wajah mereka yang berbentuk binatang iblis tampak ganas dan menakutkan. Seluruh tubuh mereka ditutupi lapisan cairan berwarna merah darah, yang sangat cerah. Di bawah pengaruh itu, Duan Jinchen juga terbang kembali. Pada saat ini, dia menatap binatang buas di depannya, dan wajahnya penuh keheranan. Teknik Rahasia Demam Darah Duan Jinchen perlahan melontarkan empat kata ini, dan suaranya mengungkapkan rasa tidak berdaya. Dia memandang para murid yang masih memulihkan kekuatan mereka dalam barisan, dan penatuamu yang melindungi mereka dengan pedangnya. Dia menekan rasa tidak berdaya itu dan menggantinya dengan ekspresi penuh tekat dan tanpa rasa takut. Jadi bagaimana jika kamu telah menggunakan teknik Rahasia? Jadi bagaimana jika kekuatanmu telah mencapai tahap awal dari alam transformasi bentuk? Hari ini, kamu pasti akan mati. Duan Jinchen berkata dengan keras. Apa, tahap awal dari alam transformasi bentuk? Bukankah itu setara dengan tahap awal tahap jiwa primordial? Luo Ping diam-diam mengeluh di dalam hatinya, dan dia sedikit khawatir. Kekeke, belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Hari ini, mari kita lihat apakah kamu bisa menyelamatkan murid-muridmu. Pergilah. Salah satu kelelawar darah, yang merupakan setengah manusia dan setengah iblis, berkata. Meskipun kekuatan mereka telah mencapai tahap awal alam transformasi bentuk melalui penggunaan teknik Rahasia, penampilan tubuh mereka tidak berubah. Di bawah komandonya, dua belas kelelawar darah tahap awal segera terbang dan berpencar untuk menyerang semua orang yang hadir. Dua di antaranya langsung mendarat di depan kedua tetua itu, dan sayap di punggung mereka langsung membesar. Di bawah sapuan, kekuatan besar hampir menyulitkan kedua tetua untuk mempertahankan diri. Bagaimanapun, mereka berdua baru berada di tahap awal tahap jiwa primordial, dan tidak berbeda dengan kelelawar darah di depan mereka. Selain itu, mereka masih harus bertahan dari serangan kelelawar darah yang tak terhitung jumlahnya, dan situasinya tidak optimis. Meskipun mereka nyaris tidak berhasil memblokir serangan lawan, dari wajah pucat kedua tetua, terlihat jelas bahwa hati mereka hancur. Di depan Elder Moe, dua kelelawar darah tahap awal memblokir serangan pedangnya, dan mereka juga melepaskan sayapnya untuk menyerang bersama dengan racunnya. Sementara Penatua Moe ditahan, segerombolan kelelawar mulai mendekat lagi, bersiap menyerang para murid yang sedang memulihkan kekuatan mereka dalam formasi. Selanjutnya, dua kelelawar darah tahap transformasi bentuk awal juga muncul di samping formasi, siap menyerang segera. Pergi ke neraka. Kamu masih berani datang. Hua Tao, Wei Bin, dan murid tahap Naschen Sol lainnya melihat perubahan di luar susunan dan tidak peduli untuk terus pulih. Sekali lagi, mereka mengangkat pedang di tangan mereka dan mengarahkannya ke kelelawar yang terbang. Pergi ke neraka. Keganasan mereka terpaksa keluar. Dipenuhi amarah, mereka melampiaskan semua rasa frustrasi mereka pada kelelawar darah. Dengan satu gerakan dan satu pedang, mereka berhasil memblokir serangan para kelelawar darah. Luo Ping juga memegang pedangnya. Dia dan tiga lainnya berdiri di empat arah berbeda, masing-masing menghalangi kelelawar di depan mereka. Di bawah pedang yang ganas, kelelawar bahkan tidak bisa mendekatinya sebelum mereka mati. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk membunuh kelelawar, Luo Ping tahu bahwa ini bukanlah rencana jangka panjang. Jika dia menunda dalam waktu lama, dia akan menghabiskan energinya. Ketika saatnya tiba, bagaimana dia akan menghadapi kelelawar sebanyak itu? Terlebih lagi, mereka masih jauh dari tepi lembah batu hancur. Tidak mungkin mereka bisa bersembunyi. Kecuali ada titik balik, situasinya tidak akan baik. Tapi dari manakah titik baliknya? Tentu saja itu datang dari pemimpin sekte dan para tetua. Namun, para tetua tidak dalam situasi yang baik. Bahkan Duan Jinchen tidak dapat memisahkan dirinya. Enam kelelawar darah tahap awal yang tersisa telah mengelilinginya. Mereka melebarkan sayapnya yang besar dan mata hijaunya memancarkan niat membunuh yang kuat. Duan Jinchen memiliki gambaran panorama situasi beberapa tetua dan murid, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan para idiot di depannya, bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, dia akan dihentikan. Lebih baik fokus untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Teknik 6 Pedang Kong Ming Angin Sayap Raksasa Duan Jinchen dan kelelawar darah menyerang pada saat bersamaan. Salah satu dari mereka memegang pedang dan menampilkan 6 teknik pedang dari teknik 12 Pedang Kong Ming. Teknik pedang yang tidak dapat diprediksi dikombinasikan dengan niat pedang yang kuat dan niat membunuh menyelimuti ruang di sekitarnya. Rasanya seperti hujan pedang. Dengan Duan Jinchen sebagai pusatnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Masing-masing cahaya pedang membawa aura pembunuh yang tak ada habisnya. Seluruh hujan cahaya pedang dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura pembunuhnya sangat ganas. 6 Kelelawar Darah Tahap Awal dengan cepat mengepakkan sayap besar mereka dan bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan hembusan angin besar yang mengelilingi mereka. Hembusan angin seperti pelindung alami. Di bawah serangan hujan pedang, ia berhasil melindungi kelelawar darah dari segala bahaya. Cahaya pedang hanya mampu menembus separuh angin astral sebelum dialihkan oleh kekuatan sobek angin astral. Setelah menghabiskan seluruh energinya, akhirnya menghilang tanpa jejak. Melihat ini, ekspresi Duan Jinchen tidak berubah. Dia terus menampilkan teknik pedangnya, tidak peduli dengan hasilnya. Alhasil, kedua kubu menemui jalan buntu sementara. Namun, murid-murid sekte Kong Ming tidak seberuntung itu. Hua Tao dan yang lainnya telah kehilangan kemampuan bertarung dengan tambahan dua kelelawar darah transformasi bentuk tahap awal. Dong, formasi tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan menghilang. Semua murid terkena darah kelelawar. Kelelawar darah itu sepertinya telah melihat makanan paling enak dan segera mengerumuninya. Dua kelelawar darah tahap awal memimpin. Mereka melebarkan sayapnya dan menjulurkan cakarnya yang tajam. Masing-masing menerkam seorang murid. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga para murid tidak punya waktu untuk mengelak. Paman Beladiri, selamatkan aku. Ah. Paman Beladiri. Kedua murid yayasan pendirian tertangkap oleh cakar tajam kelelawar darah. Mereka baru saja menjerit minta tolong, tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka tanpa ampun dicabik-cabik. Kedua potong daging itu langsung dilahap oleh kelelawar darah tersebut. Tidak ada satupun bagian yang terbuang. Kedua kelelawar darah tahap awal sangat puas dengan ini dan mengalihkan pandangan hijau mereka ke murid lainnya. Adik laki-laki, murid-murid lainnya patah hati. Namun, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bajingan, kamu sudah keterlaluan. Serahkan hidupmu. Hua Tao berteriak. Dia tidak peduli dengan perbedaan kekuatan. Dengan lambayan pedangnya, cahaya pedang yang pekat melesat ke arah salah satu kelelawar darah tahap awal. Wei Bin dan murid tahap Nas Chen Soul lainnya bekerja sama untuk memblokir sisa kelelawar darah. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka menyerang dari kedua sisi dengan pedang. Saudaraku, ayo kita lakukan yang terbaik dan balas dendam pada kakak muda kita yang baru saja meninggal. Seorang murid tahap pendirian yayasan tahap akhir berkata dengan tegas. Kemudian, dia mengangkat pedang di tangannya dan menebas kelelawar darah itu tanpa takut mati. Murid-murid lainnya mengangkat pedang mereka pada saat yang bersamaan. Kegembiraan apa yang ada dalam hidup. Ketakutan apa yang ada pada kematian. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua murid tersebar oleh segerombolan kelelawar. Mereka terkepung sepenuhnya. Mereka seperti perahu yang sendirian di lautan luas, tidak mampu menahan gelombang apapun. Selama satu gelombang datang, perahu itu pasti akan terbalik. Pada saat ini, Luoping dikejar jauh oleh kelelawar darah. Di ruang sekitarnya, hanya ada kelelawar darah dan tidak ada murid lainnya. Bahkan suara pertarungan Duan Jin Chen dan tetua lainnya tidak begitu jelas. Itu hanya suara kelelawar darah yang mengepakkan sayapnya dan Duan Jin Chen mengayunkan pedangnya. Tidak, ada terlalu banyak kelelawar darah. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Aku harus memikirkan cara. Pikiran Luoping berpacu, dia ingin menemukan cara untuk menghentikan kelelawar darah. Dikatakan bahwa kelelawar darah takut pada api dan cahaya. Aku ingin tahu apakah kelelawar darah ini takut pada api. Ayo kita coba. Luoping tiba-tiba teringat akan kelemahan kelelawar darah itu dan merasa senang. Oleh karena itu, dia tidak berhenti. Tangan kanannya masih memegang pedang sementara tangan kirinya tiba-tiba mengepal. Bayangan palem mengandung kekuatan petir yang kuat, kilat menyambar dan bayangan palem memenuhi langit. Itu adalah teknik telapak tangan penyegel surga petir kekaisaran yang digunakan Luoping. Suara berderak terdengar dari tubuh bloodbath. Setelah itu, tubuh bloodbath langsung terkoyak-koyak. Namun, kekuatan petir masih tetap berada di tempatnya. Setiap bayangan telapak tangan bisa langsung menghancurkan kelelawar darah. Ratusan bayangan palem berkerumun. Kisaran tingkat mematikan mereka tidak jauh lebih lemah daripada tingkat mematikan dari gerakan pedang. Selanjutnya, setelah bayangan palem menghilang, kelelawar tidak langsung bergegas maju. Sebaliknya, mereka membersihkan suatu area. Di luar area tersebut, bloodbath sepertinya sedang berkomunikasi satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menerkam ke depan lagi. Gelombang lain dari Imperial Lightning Heaven Sealing Palem. Luoping dengan jelas melihat bahwa kelelawar darah takut dengan kekuatan petir. Tentu saja, dia akan memanfaatkannya dengan baik. Setelah gelombang serangan, area kosong muncul lagi di depan Luoping. Kali ini, kelelawar darah tidak mendekat lagi dalam waktu yang lama. Sebaliknya, mereka meludahkan racun dari jauh untuk menyerang dari jarak jauh. Kamu ketakutan? Mereka tidak tahan menghadapi ujian. Bisa ular? Tampaknya sangat kuat. Yang terakhir dari 10 binatang beracun teratas. Saya masih harus berhati-hati. Melihat kelelawar darah tiba-tiba mengubah metode serangannya, Luoping akhirnya menghela nafas lega. Jika kelelawar darah terus menyerang seperti sebelumnya, itu akan sangat merepotkan. Tapi sekarang, meski toksisitas racunnya sangat kuat, Luoping yakin selama dia tidak menyentuhnya, itu tidak akan menjadi masalah. Sutra hati Bright Neternya ahli dalam aspek ini. Mengedarkan sutra hatinya secara ekstrim, dinding ki tebal muncul di permukaan tubuhnya, menghalangi semua racun di luar. Racun kelelawar darah menyembur ke permukaan dinding ki, menimbulkan suara mendesis yang keras. Seluruh dinding ki seluruhnya ditutupi lapisan merah. Selain itu, karena korosi racunnya, dinding ki dengan cepat menjadi tipis. Jika Luoping tidak mengedarkannya dan mengisi kembalikinya, itu akan hilang dalam sekejap mata. Ini bukan pertama kalinya Luoping menghadapi serangan racun. Tapi kali ini, racun kelelawar darah itu sangat kuat. Sangat sulit baginya untuk menolak. Tidak, saya tidak bisa menunggu begitu saja. Saya harus mengambil inisiatif menyerang. Jika tidak, saya akan mengalami kesulitan lagi. Mendukung dinding ki, Luoping menggunakan pedang Kong Ming-12 dengan tangan kanannya dan Imperial Thunder Heaven Siling Palem dengan tangan kirinya. Dia bertahan sambil mengambil inisiatif menyerang. Dia dengan cepat menguasai pertempuran. Dia tidak hanya memukul mundur kelelawar darah, peluang mereka untuk meludahkan racun pun berkurang. Dengan cara ini, Luoping secara bertahap berada di atas angin. Pertempuran menjadi semakin mudah. Ah! Begitu suara itu terdengar, tidak ada suara kedua. Banyak kelelawar darah yang memiliki sepotong daging di mulutnya. Darah segar masih menetes. Sambil dihisap, dagingnya ditelan ke dalam perut mereka. Seorang murid meninggal secara tragis tanpa jenazah utuh. Dia bekerja sangat keras untuk bergabung dengan sekte tersebut dan berkultivasi ke alam pendirian yayasan. Pada akhirnya, dia tetap saja berakhir seperti ini. Jelas sekali betapa berbahayanya jalur kultivasi. Ah! Membantu! Tangisan tragis terdengar satu demi satu. Satu demi satu murid meninggal tanpa daya. Hal ini membuat Duan Jinchen merasa pahit di hatinya. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Serangannya menjadi semakin ganas. Angin astral yang diciptakan oleh enam kelelawar darah tahap awal telah menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, mereka digantikan oleh dua senjata yang ditransformasikan dari sayap yang masing-masing dipegang erat di cakarnya. Di bawah serangan pedang Duan Jinchen, angin astral tidak bertahan lama sebelum hancur. Jika mereka tidak bereaksi dengan cepat dan mencabut sayap di punggung mereka terlebih dahulu, menggunakan ketangguhan sayap untuk memblokir serangan cahaya pedang, mereka pasti sudah lama mati. Bahkan sekarang, ada banyak retakan pada sayap di tangan mereka. Diperkirakan mereka tidak akan bisa bertahan lama sebelum pecah. Melalui kesadaran spiritualnya, Duan Jinchen mengetahui bahwa banyak murid telah terbunuh. Kemarahan di hatinya sudah mencapai puncaknya. Dia mengubah gerakan pedangnya dan langsung menggunakan tujuh pedang kongming. Kaca! Uh! Sayapnya patah. Cahaya pedang menghantam tubuh kelelawar darah itu. Setelah memuntahkan sejumlah besar darah, enam kelelawar darah transformasi bentuk awal segera kembali ke bentuk aslinya. Sepasang sayap baru tumbuh di punggung mereka. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Mereka mengelak ke kiri dan ke kanan, tapi mereka masih terkena cahaya pedang. Dalam waktu singkat, tubuh mereka dipenuhi luka. Jika bukan karena kulitnya yang keras, perut mereka pasti sudah dibelah. Ayo gunakan serangan terakhir. Jangan lupakan misi kita. Salah satu kelelawar darah berteriak. Setelah itu, nyala api darah menyala di tubuhnya. Yang lain juga melakukan hal yang sama pada waktu yang sama.